Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bogi Rekan-rekan, eh ada Bu Nike Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Zainuddin, ini tadi Sudah mau ngomong dengan Bu Nike Pak Zain Siap, siap Jadi malu saya Kita belajar bareng Pak Zain Siap, siap Assalamualaikum Pak Zain Sehat ya Pak Alhamdulillah sehat Wah Wah keren ya Pak Zainuddin Pakai beskot yang sama ini Kayak kita Pak Wah kita gimana nih kita Wah sama Pembicaranya sudah janjian Kurang lebih Seperti ini ada di Malang Urusannya panjang Oh iya Bisa segaluring Pak Sayangnya gak di Malang Kalau ada di Malang Urusannya panjang nih Cari kopi Bisa kumpul bareng Bu Nike itu juga Apalagi Pokoknya urusannya sama kopi aja Gitu aja Betul Ini suara saya bagaimana ini Agak seret-seret atau gimana ini Alhamdulillah sudah lancar Pak Sehat semua ya insya Allah Amin 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 Selamat pagi Bapak Selamat pagi Saya selaku MC pada pagi hari ini Apakah acara sudah dapat kita mulai? Dimulai aja Pak Baik kita mulai Terima kasih Terima kasih. 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 Bapak-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Pak Muhammad Zainuddin, selaku narasumber pada acara workshop drafting patent pada pagi hari ini. Bapak-Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Merdeka Malang. Dan yang saya hormati juga Bapak Pindu Tutukos laku KLPPM Universitas Merdeka Malang. Pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita menyelenggarakan kegiatan kedua, Bapak-Ibu. Yang pertama, kegiatan tentang inovasi. Kemudian yang kedua ini kita langsung pada pokok sasaran di kegiatan ini adalah drafting patent. Dan kita akan menghadirkan Pak Muhammad Zainuddin selaku pemeriksa patent. Bapak-Ibu perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini didanai dari pendanaan penguatan sentra KI yang kita terima di tahun 2020 ini. Sehingga kita berharap ada minimal ada 20 patent yang bisa kita terima di tahun ini. Pak Zain, insya Allah, dari kami. Dan kami berharap juga dari Bapak-Ibu peserta yang lainnya bisa berkontribusi bareng-bareng. Mumpung kita mendatangkan Pak Zain selaku pemeriksa patent. Barangkali patent yang Bapak-Ibu sudah kirimkan mungkin masih ada yang perlu dan akan ya terutama. Dan akan bisa dikonsultasikan langsung ke Pak Zain pada hari ini. Di kegiatan pertama yang dilakukan oleh dirjen DJKI, selenggarakan DJKI di Safari Paten kalau nggak salah. Di Malang, di Hotel Singasari Malang kemarin Pak Zain, kita sudah mengirimkan ada 10 yang sudah dikonsultasikan ketika dilakukan patent pada saat itu. Kita berharap dengan pendanaan penguatan sentra KI ini minimal ada 20 patent di tahun 2020 ini. Kita berharap seperti itu. Penyelenggaran pada pagi hari ini yang sudah mendaftar ada sekitar 300 orang dari seluruh Indonesia. Pak Pindul dan yang baru hadir hari ini ada 153 begitu. Kita berharap hari ini sampai siang nanti akan ada bertambah lagi, terutama Bapak-Ibu yang lainnya yang sekiranya mempunyai patent gitu ya. Dan karena di pagi hari ini ada beberapa KLPPM di lingkungan LLDT 7 Surabaya yang juga ikut bergabung pada acara ini. Sehingga bisa disampaikan ke masing-masing dosennya terkait dengan, kalau bahasa Jawanya itu terkait dengan patent-patenan gitu ya katanya. Saya selalu ingat itu yang disampaikan Prof Suprapto ke lembaga itu. Tapi yang dimaksudkan itu adalah masalah patent mematenkan gitu ya. Invensi kita Bapak-Ibu gitu ya. Terima kasih, itu yang perlu kami laporkan. Terima kasih, Pak Zain, Pak Pindul. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Modek. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang saya hormati dan saya banggakan dan salam kenal Pak Zainuddin dari DCKI. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bumat Malang, para Wakil Rektor, para Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Merdeka Malang, yang saya banggakan Bapak Ibu dosen Universitas Merdeka Malang. Dan saya banggakan juga Bapak Ibu dosen peneliti pengabdi yang ikut bergabung di webinar workshop drafting patent, spesifikasi patent dari Yaseh Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Umar Malang, tahun 2021. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, struktur di LWPM, Umar Malang ini kami memiliki lima pusat. Tadi Pak Boge sebagai Kepala Pusat Penelitian sekaligus juga sebagai Ketua Sentra KI. Sentra KI dalam hal ini dibawa koordinasi PIKI, Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual yang diketuai oleh Pak Fahrial. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Boge sebagai Ketua Sentra KI bahwa ini adalah suatu rangkaian kegiatan dari perolehan hibah Sentra KI Umar Malang yang sudah masuk ke kegiatan yang kedua. Bisa dikatakan kegiatan kedua ini gong, yaitu menghasilkan suatu produk yang siap untuk menjadi patent. Salah satu yang perlu diperhatikan dan mungkin kita sadari bersama, tuntutan dari produk salah satunya adalah inovasi yang hasilnya kekayaan intelektual berupa patent dan ini menjadi barometer kampus, barometer Indonesia di dunia. Banyak sekali kampus-kampus itu berlomba-lomba untuk menghasilkan patent yang betul-betul dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, khususnya yang mempunyai nilai ekonomi. Saya merasa dan kami juga memperhatikan beberapa patent dalam hal ini dalam tanda petik masih berupa dokumen atau masih terdaftar. perlu kita diskusikan bersama bagaimana hasil-hasil dari penelitian, hasil-hasil dari pengabdian ini dibantu oleh DJKI draftingnya yang betul-betul pas, sehingga pada saat pemeriksaan di bagian akhir itu bisa menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh dunia industri, panufaktur, atau yang mempunyai nilai dampak ekonomi yang sangat membantu Indonesia ke depannya. Saya harapkan kegiatan ini nanti meskipun skalanya kecil, tetapi bisa memberikan bantuan kepada Indonesia khususnya dalam memberikan sebuah karya yaitu patent. Demikian sambutan dari saya, saya sebagai ketua LPPM juga mewakili Universitas Mereka Malang. dalam kesempatan ini membuka acara drafting patent yang dilakukan oleh Sentra KI Universitas Mereka Malang dengan judul workshop drafting patent spesifikasi patent dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. dan semoga diskusi bisa berjalan dengan lancar. Mohon bantuan Pak Senuddin untuk bantu kami semua. Terima kasih kepada para peserta yang juga memberikan dukungan dalam bisa mengikuti kami memberikan apresiasi yang terbaik. Demikian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita memasuki sesi materi dan untuk itu saya serahkan sepenuhnya forum ini kepada moderator yang kami hormati Bapak Muhammad Fahryal Amrullah SHMH selaku konsultan kekayaan intelektual 0537 2011 serta Kepala Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Mereka Malang. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kejabatikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Narasumber, Bapak Insinyur Muhammad Zainuddin M. Ang. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Berdeka Malang Prof. Dr. Anwar Sanusi atau yang muakili. Yang saya hormati para wakil rektor. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana. Yang saya hormati Kepala LPPM Bapak Pindu Tutuko PhD. Yang saya hormati para dekan. Yang saya hormati Kepala Sentral Kekayaan Intelektual Dr. Bugit Gatmanto. Dan yang saya hormati para pimpinan Satker di lingkungan Universitas Merdeka Malang. Serta yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop drafting patent dengan tema spesifikasi patent dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar ya. Kita bisa melihat saat ini hasil riset dan pengabdian masyarakat perguruan tinggi yang tercatat di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual. Khususnya untuk pendaftaran patent Bapak Ibu. Masih belum signifikan. Dari pangkalan data yang bisa kita lihat di PDKI Indonesia. Ketika kita menggunakan keyword pemilik patent adalah universitas. Di sana berjumlah per pagi ini 8.363. Ketika keywordnya kita ganti menjadi institut, jumlahnya adalah 1.141. Dan ketika kita ubah menjadi sekolah tinggi, jumlah patentnya yang tercatat di sana adalah 104. Dari sekitar 4.000, kurang lebih 4.000 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi jumlah tersebut masih belum signifikan. Itu juga pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yosano Lawli pada salah satu wawancaranya. Padahal Bapak Ibu, di pasal 46 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ada penegasan bahwa penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan atau dipatenkan oleh perguruan tinggi. Jadi wajib Bapak Ibu. Kata kuncinya wajib, tapi masih belum signifikan. Ini bisa diasumsikan kalau ada kendala. Mungkin ya riset dan abdimas oleh universitas itu perlu dikembangkan melalui penelusuran-penelusuran untuk unsur kebaruannya, serta pemacahan masalahnya, serta industrial applicable-nya yang merupakan kunci dari pendaftaran patent. Nah ini asumsi yang kuat selanjutnya ini. Mungkin para dosen dan peneliti belum familiar dengan pembuatan spesifikasi patent dari hasil riset dan abdimas tersebut. Memang Bapak Ibu ada perbedaan antara pembuatan laporan penelitian dan pembuatan spesifikasi patent. Oleh sebab itu, kami LBPM Unur Malang melalui sentra KI mengundang narasumber. Narasumbernya ini adalah pemeriksa patent Bapak Ibu. Di mana pemeriksa patent ini ada jenjangnya Bapak Ibu. Pemeriksa patent itu mulai dari, mohon maaf kalau koreksi kalau salah, ada pemeriksa patent pertama, ada pemeriksa patent muda, madia, lalu utama. Nah pemeriksa patent ini yang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pada saat pemeriksaan spesifikasi patent. Jadi kami berharap pemilihan narasumber kami ini sudah sangat tepat. Dan beliau ini, Pak Zainuddin, adalah pemeriksa patent utama Bapak Ibu. Jadi sudah yang paling atas ya. Nah, sebelum saya serahkan kepada narasumber, berikut saya sampaikan dulu riwayat CV singkat dari narasumber. Beliau bernama Bapak Insinyur Muhammad Zainuddin ML. Jabatan pangkat golongan adalah pemeriksa patent utama, pembina utama madia 4D, bidang pemeriksa mekanik dan teknologi umum, Direktorat Paten, Direktorat Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Telektual Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Pendidikan beliau S2 Material Engineering di Adelaide Australia dan sedang menjalani studi S3 di Teknik Universitas Negeri Surakarta, 11 Maret. Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Beliau berpengalaman mengikuti beberapa training mengenai patent di dalam dan luar negeri seperti di Norwegia, Belanda, Austria, Sweden, Switzerland, Jerman, Jepang, China, dan beberapa negara ASEAN dan Australia. Beliau juga pernah mengikuti training mengenai drafting patent yang diselenggarakan oleh World Electoral Property Organization dan SEED South East Asia Drafting Course di Perancis. Beliau juga sebagai pengajar, mentor, dan narasumber pada workshop dan seminar di bidang keelektual khusus jabatan di beberapa universitas negeri dan swasta, institusi pemerintah negeri dan swasta seperti UI, ITB, UNER, UNS, UGM, dan masih banyak lagi Bapak-Ibu. Batan, LIPI, BPPT, Kementerian SDM, Kementerian Ristek, Diti, Balitbank, dan Kementerian Pertanian, serta Bikraf, PT Kalbi, dan lain-lain. Beliau adalah pengajar tetap dan pelatihan patent drafting untuk konsultan KI, termasuk saya, beliau adalah guru saya, serta anggota Komisi Banding Paten sampai tahun 2011. Demikian riwayat hidup yang bisa saya sampaikan mengenai narasumber. Saya sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum Pak Asien, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Selamat hari. Untuk membawakan materi sebagai moderator, Pak. Membawakan materi sebagai moderator. Bapak-Ibu, menurut pengalaman saya, jika drafting begini ini harus santai Bapak-Ibu. Kalau tegang, nanti kita akan sepanam. Betul begitu, Pak Asien. Kita coba, kita coba. Jadi karena ini temanya workshop, silakan Bapak-Ibu selagi mengikuti materi, juga sambil menyiapkan penelitiannya, pengabdiannya, terutama peneliti-peneliti yang memiliki janji luaran patent untuk bisa ditranslatkan pada saat workshop ini untuk menjadi satu spesifikasi patent yang terdiri dari deskripsi klaim, abstract, dan gambar jika ada. Begitu. Nah, untuk kegiatan ini mengenai tanya jawab, Pak Asien, nanti kita ngalir saja, tapi di awal saya bisa sampaikan bahwa Bapak-Ibu bisa menanyakan di kolom chat, juga nanti ketika narasumber sudah memberikan izin, bisa raise hand, atau nanti ketika narasumber memberikan izin untuk Bapak-Ibu interaktif, maka kami akan menginfokan kepada Bapak-Ibu sekalian. Saya kira itu dari saya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Asien. Terima kasih. Terima kasih. Baik. kalau saya persiapan kopi saja. Kemudian kita bisa sambil santai untuk saling sharing. Ini sharing sebenarnya, bukan sesuatu yang sifatnya serius sekali, tapi sharing saja. Mana-mana yang memang bisa saya sampaikan, dan mana-mana yang bisa kita diskusikan. Baik. Baik. Terima kasih kembali dari kami di JKI, khususnya Direkturat Paten di TLSD dan TLSD dagang, yang diberi kesempatan untuk memberikan apa tadi yang saya katakan sharing, bagaimana cara menulis dokumen paten. tapi tentunya sepertinya saya harus membuat semacam kesepakatan pribadi tentunya, untuk mengawali mungkin sekitar 15 atau 20 menit sesuatu yang bersifat umum. Baik. Saya ingin sharing di mana? Oh, share screen ya. Oke. Share screen. Oke. Memang topiknya sepertinya saya menyeragamkan atau menyambahkan dengan apa yang diberikan oleh Universitas Mereka Malang. Drafting spesifik paten dari hasil penelitian dan pengambilan masyarakat. Baik. Bapak Ibu ini saya sebagai sumbernya pada hari ini, sebagaimana diulang-ulang sebelumnya juga, pernah di beberapa tempat di Malang, sejak 1995 saya bekerja di JKI. Pada waktu itu memang langsung sebagai pemerintah paten. Ini saja sebagai awal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Baik. Ini adalah outlinenya. Ini adalah outlinenya. Saya akan sampaikan poin-poinnya saja, karena yang menjadi concern kita kali ini adalah drafting patent. Begitu. untuk membuka lagi wawasan bagaimana yang namanya KAI. ada juga yang ingin kita diskusikan di sini. Baik. Kembali di awal, selalu berulang-ulang juga, saya memberikan pemahaman bahwa ketika bicara Global Competitive Index, Indonesia adalah menang di market. Nah, ini yang menjadi poin saya ketika bicara, kenapa juga harus mikirin sesuatu yang sifatnya ekspor ke luar negeri, begitu, untuk suatu produk, kalau ternyata pasarnya ada di dalam negeri sendiri. Begitu. Nah, itu yang menjadi concern kita, makanya ketika bicara KAI, khususnya patent, ini menjadi penting. Kita bisa dagang dari Sabang sampai Merauke, karena kita mempunyai pasar yang cukup kuat di sini. Tidak heran negara-negara maju, negara-negara yang sudah memiliki patent banyak, dia hanya bermain di Indonesia, karena dianggap Indonesia adalah pasar yang kuat. Yang lain-lain so-so lah, kalau dibilang seperti itu. Oke, ini concernnya. Ketika mengetahui KAI itu apa, ternyata tidak terlalu sulit ya, tapi di luar sana kita hanya mengenal patent, karena semua bidang ngomongnya patent semua begitu. Padahal ada hal-hal yang sangat berbeda, kalau bicara masalah KAI. Di sana ada hak cipta dan hak pemilik industri. Nah, di sini bisa dilihat, ternyata ketika bicara hak pemilik industri, tidak hanya patent, di sana ada merek, desain, detail estate, rahasia dagang, dan sebagainya. Ini menjadi mulai terbuka dari Bapak Ibu. Untuk mempermudah memahami masing-masing bidang tadi, saya paling suka dengan alat ini ya, karena alat ini adalah hal yang paling mudah untuk menceritakan dimana perbedaan masing-masing bidang tersebut. Ini adalah alat komunikasi kita mengenal sebagai smartphone. Pertama kalau kita memberikan nama kepada suatu produk, berarti kita punya KAI yang namanya merek. Ini KAI juga ya. Kasih nama aja terhadap produk yang pernah kita buat, kita mempunyai KAI namanya merek. Kemudian kita mempunyai KAI yang namanya desain industri, ini poinnya adalah semata-mata kepada estetika saja. Kalau mungkin ini warnanya silver, kemudian saya bikin warna kuning atau merah, telah berubah desain seperti itu. Tidak tulisannya sebagai quality atau apa, si tombolnya, kita telah merubah desainnya. Namanya KAI desain industri. Kemudian di dalam ini ada yang namanya elemen-elemen atau bagian-bagian komponen IC di dalamnya, kita memberikan nama atau memberikan KAI yang namanya desain tertelak sirkuit terpadu. Lalu dalam alat ini pun kita tahu bahwa ada semacam software-nya atau programnya untuk menjalankan alat ini. Misalnya source code-nya if then next yang seperti itu, yang KAI ini yang kita nampakkan sebagai haksipta. Dan yang terakhir tentunya kita bicara patent, bahwa alat ini sebenarnya adalah dua cerita, alat menghitung dan alat berkomunikasi. Tapi ketika dibuat menjadi kompak, di sana ada teknologi. Nah teknologi tersebutlah hanya dikatakan sebagai invensi, dan invensi inilah yang didaftarkan sebagai patent. Jadi mulai terlihat ya, kalau bicara patent kita bicara invensi, yaitu teknologi. Kalau tidak ada urusan dengan teknologi, kita bicara KAI, tapi bukan berarti tidak KAI, tetap ada KAI-nya tapi KAI yang lain. Inilah head-to-head dari semua bidang-bidang tadi, dari semua bidang yang namanya hak cipta, patent, desain, dan merek. Poin penting di sini ya, ketika bicara masalah cara mendapatkan perlindungan. Ketika bicara hak cipta, sifatnya deklaratif, sebenarnya nggak harus daftar. Saya buat lagu, kemudian saya taruh di YouTube, pada waktu terpublish, berarti pada saat itu saya sudah memiliki hak ciptanya. Tapi untuk bidang-bidang yang lain, sifatnya konstitutif, makanya perlu pendaftaran. Di situ ada lama perlindungan, bicara patent, ada masanya. Ada patent biasa, patent serdana, kalau patent biasa, masa perlindungannya adalah 20 tahun, sejak filing date, artinya apa? Setelah masa itu berarti orang lain boleh gunakannya. Tapi di dalam masa tersebut, hanya kita sebagai pemilik patent yang boleh mengeksploitasi atau menggunakan. Tidak dapat diperpanjang. Beda dengan yang namanya merek, setiap 10 tahun sekali dapat diperpanjang. Oke. Dan ini adalah contoh-contoh yang namanya hak cipta, kita bisa lihat. Lalu ini juga, yang dikatakan sebagai desain industri, hanya semata estetika, tidak ada teknologi di sana, tidak ada pemecahan masalah teknologi, semata-mata hanya masalah estetika saja. Dan ini masalah merek, contoh-contoh merek barang, ini contoh merek jasa, mungkin Mereka Malang telah mendapatkan merek jasanya seperti itu, logonya. Dan kita juga akan mengenal nanti yang namanya indikasi geografis, adalah tanda yang menunjukkan daerah asal. Di Malang, Apal Malang ya kalau masalah ya, Apal Malang sudah memiliki IG-nya. Kita telah meng-inventarisir IG-IJ per 2019, segini banyaknya ya. Nanti yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkanlah masyarakat tersebut, terhadap produk-produk komoditas yang ada di daerahnya. Pastinya ini bukan milik seorang. Baik. Per 2016, kita telah memiliki Undang-Undang Patin yang baru, sejak 2001, jadi mungkin ada sekitar 12 tahun, 15 tahun ya, 15 tahun kita tidak perlu mengubahnya, namanya Undang-Undang nomor 13. Apa itu Patin? Nah ini, poinnya di sini. Patin itulah hak eksklusif yang kasih negara, yang kasih bukan pemerintah patent. Terhadap apa? Invensi. Nah ini yang saya katakan tadi, ini yang membedakan ranah-ranah KI lainnya. Kita bicara patent, berarti bicara invensi. Invensi itu apa? Urusannya dengan teknologi. Ada waktunya, jangan khawatir. Nggak ada yang namanya patent, selama-lama itu nggak ada. Pasti ada waktunya. Kalau nggak bisa melaksanakan sendiri, kita bisa memberikan kepada orang lain, dan itu yang dikatakan sebagai lisensi. Nah, bicara invensi itu apa? Ini invensi. Ide pemecahan masalah di bidang teknologi. Baru ide aja boleh kita daftarkan patentnya. Jadi nanti akan ada namanya patent produk dan patent proses. Proses pembuatan nasi goreng, proses menanak nasi. Itu ada patentnya juga kalau kita mendaftarkan. Tapi sekarang sudah nggak ada ya. Itu invensi. Nah, baik. Sistem patent. Yang pertama ada tentunya proteksinya. Proteksinya teritorial. Di mana dia daftar, di situ ada pelindungannya. Jadi nggak ada tuh patent yang kalau di daftar, semua orang nggak boleh pakai. Itu nggak ada. Kalau daftarnya di Indonesia, berarti dari Sabang sampai Merauke, di situlah pelindungannya. Lalu orang lain, misalnya orang Malaysia, meniru persis, dan membuat di Malaysia, ya kita nggak bisa marah-marah. Karena kita tidak daftar di Malaysia. Begitu juga kita. Ada patent di Cina, bahkan ada terregustasi di Cina, tiba-tiba di Indonesia tidak di daftar. Kita jualan, dia nggak akan marah-marah ke kita. Seperti itu. Tapi yang nggak bisa adalah, mendaftarkan untuk mendapatkan patent. Kalau mendaftarkan saja, nggak ada masalah. Nggak ada yang melarang kita mendaftar. Tapi pasti tidak diberi patent. Oke. Proteksinya teritorial. Informasinya disclose, dibuka. Tidak ada yang ditutup di sini. Jadi sering-seringlah buka dokumen patent, karena ibarat kata adalah resep. Semua orang bisa melaksanakan yang ada dalam patent tersebut. Oke. Ketiga adalah first two file. Siapa yang daftar duluan, itu akan dapatkan patent. Nah, ini menjadi penting kepada teman-teman di dunia akademi. Terutama ketika bicara, resep-resep yang sifatnya applied teknologi, teknologi terapan. Jangan buru-buru buat international publication atau jurnal, kalau memang tiba-tiba pada suatu saat ini menjadi sesuatu yang sifatnya value. Daftarkan patentnya dulu, baru buat jurnalnya. Seperti itu. Karena kita takut pada waktu kita buka membuat jurnal, kemudian kita berdaftarkan patent, bisa jadi patentnya ditolak. Karena apa? Karena sudah terpublikasi. Kembali lagi, ini adalah penting bagi kita sebagai peneliti. Kalau memang sifatnya applied teknologi, daftarkan patentnya dulu, baru kita buat jurnal internasional. Kecuali science murni, yang ilmu-ilmu nature seperti itu, silakan. Karena masih lama berhubungan dengan applied teknologinya. Paten atas dasar permohonan. Ini yang pentingnya. Jadi bukan ujuk-ujuk, kalau bahasa Sunda bilang ujuk-ujuk. Wah ini punya saya, saya pernah membuat ini. Tidak. Buktinya apa? Kita harus didaftarkan. Daftarnya dengan cara apa? Ya tadi, kita membuat draftingnya. Ini yang akan kita lakukan hari ini. Baik. Kemudian pemeriksaan universal artinya apa? Pada waktu nanti pemeriksa patent untuk menentukan apakah invensi yang Bapak Ibu buat nanti bisa diberi patent atau ditolak, para pemeriksa patent akan mencari tahu apakah invensi yang Bapak Ibu ini pernah ada di muka bumi ini. Jadi artinya, bukan berarti kalau didaftarkan di Indonesia, berarti pemeriksa patent hanya mencari di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang Bapak Ibu ciptakan atau membuat ini pernah ada atau tidak. Bukan seperti itu. Pemeriksa patent akan mencari tahu di muka bumi ini yang Bapak Ibu buat ada atau tidak. Jadi makanya berbahagialah atau berbahagialah Bapak Ibu memiliki patent. Artinya di jagad raya ini, di universe ini, belum pernah ada produk atau proses yang Bapak Ibu pernah buat. Baik, itu sekilas dari yang namanya sistem patent. Nah, inilah syarat untuk diberi patent. Kita tidak neko-neko. Yang penting tiga ini harus kita lewati. Pertama harus memiliki novelty, kemudian harus langkah inventifnya ada, kemudian memiliki industrial applicability. Ketika bicara novelty tentunya menjadi sesuatu yang sangat mendasar hatinya, belum pernah ada sebelumnya. Berbedalah seperti itu poinnya. Nah, ini yang kita maksud dengan belum pernah ada, dengan cara apa, dengan cara apapun. Bukan hanya dengan melihat ini pernah ada dokumen patent. Bukan. Kalau saya buka TV, pernah lihat TV jam berapa, tanggal berapa, berarti itu adalah bukti bahwa ini adalah publikasi. Atau ini ya, kalau saya buat di sini, sebelumnya belum pernah ada, itu namanya novelty. Baik, inilah contoh yang dikatakan sebagai novelty. Kalau saya mempunyai alat tulis, kemudian tangan saya berkeringat, kemudian kepikiran untuk membuat suatu saranaan. Bapak-Ibu, mungkin ini ada gangguan sinyal dari narasumber kita. Kita tunggu sebentar Bapak-Ibu. Pak Asin, sudah bisa bergabung kembali, Pak? Oke, sambil menunggu Pak Asin, Bapak-Ibu, ada baiknya dari apa yang disampaikan Pak Asin tadi, bahwa ada beberapa catatan ya, catatan Bapak-Ibu, seperti misalnya daftarkan patent dulu sebelum submit ke jurnal. Karena nanti novelty-nya bisa hilang. Sedangkan salah satu syarat patent adalah diperlukan kebaruan atau novelty. Begitu. Lalu perlindungannya teritorial. Begitu, Bapak-Ibu. Jadi kita bisa saja menggunakan teknologi yang dari luar negeri untuk kita gunakan di sini. Karena perlindungannya teritorial. Selama teknologi tersebut tidak dilindungi Pak Asin di sini. Yang paling menarik adalah disclose information, Bapak-Ibu. Pak Asin, sudah bisa bergabung? Oke, ini masih kelihatan atau tidak nih? Masih, masih. Sudah kelihatan Pak Asin. Tapi mungkin perlu share screen lagi nggak Pak Asinuddin. Share screen. Sudah Pak Asin, sudah bisa kami terima gambarnya. Memiliki langkah efektif artinya tak terduga oleh orang yang alih di bidangnya. Jadi kalau saya daftar tanggal 1 tahun 2001, kemudian dipiksa oleh pemeriksa patent tahun 2005 misalnya. Pemeriksa patent pada waktu merisa tidak boleh berpikir pada tahun 2005. Dia harus memposisikan diri dia pada tahun 2001. Kepikiran nggak nih benda yang dibuat pada waktu itu. Itu yang dikatakan sebagai obvious atau terduga. Atau lebih mudahnya dengan ilustrasi seperti ini. Misalnya saya mempunyai sejadah yang ada kompasnya. Secara ngerti terhadap sejadahnya tidak ada kompasnya ini novel, ini baru. Tapi secara inventif belum tentu. Misalnya klaimnya demikian. Kita punya dokumen banding D1, sejadah D2 adalah kompas yang RIS pakai klip di tangan. Nah ini adalah fitur invensi. D1 adalah sejadah, D2 adalah kompas yang attest. Ketika D1 dan D2 saya tempel jadilah D3, tanpa ada tambahan apapun, berarti D3 itu terduga. Jadi sejadah yang pakai kompas tadi masuk kategori yang tidak inventif kalau didaftarkan sebagai patent biasa tadi. Oke saya cepat saja ya. Yang ketiga adalah industrial applicable. Bahwa dia kalau produk dapat dibuat berulang-ulang jadinya sama. Inilah kenapa makanya seni melukis, memahat, tidak masuk pada kategori patent. Karena pada waktu dibuat ya tergantung kondisi feeling ya. Pada waktu kita bahagia mungkin jadinya begini. Ketika kita sedih jadinya begini jadi berbeda-beda. Proses mampu dijalankan atau digunakan secara praktik. Jadi kalau bilang proses pembuatan nasi goreng. Kalau kita laksanakan jadi nasi goreng, jangan sampai jadi nasi uduk. Nah seperti itu poinnya. Itu yang dikatakan sebagai dapat diterapkan dalam industri. Baik, nanti kita akan mengenai patent biasa dan patent sederhana. Poinnya adalah demikian. Pada waktu undang-undang lama, ini sangat berbeda sekali ketika bicara patent sederhana dan patent biasa. Tetapi ketika undang-undang yang baru ini, pembedanya tipis. Semua sama, kita bisa menggunakan produk, proses yang untuk patent sederhana dan patent biasa. Tapi yang berbeda ini adalah masalah pemeriksaan. Kalau patent biasa yang diperiksa tiga hal tadi, novelty, inventive, dan industrial applicable. Kalau patent sederhana yang diperiksa, novelty-nya saja. Jadi apple to apple. Jadi saya mengusulkan, teman-teman silakan mendaftar sebagai patent sederhana. Pertama lebih murah, kedua lebih cepat. Bahkan untuk memeriksa pun gampang. Selama nggak sama atau berbeda, cukup. Seperti itu. Beda kalau kita bicara patent biasa. Yang diperiksa langkah inventive. Nah inventive ini bahaya. Karena kalau kita menggabungkan dua atau tiga dokumen, bisa menjadi satu dokumen yang sedang saya buat. Ini satu dokumen bisa dikatakan tidak inventive. Begitu. Jadi lagi juga, zaman sekarang, mungkin sebulan-dua bulan sudah jadi invensi baru ya. Jadi ngapain juga kita berpikir yang 10 tahun, nggak perlulah. Inovasi selalu berkembang. Baik. Manfaat dokumen patent dapat diperoleh dari yang namanya dokumen patent. Ada yang namanya informasi. Ada yang namanya informasi teknis. Dan ada yang namanya informasi hukum. Itu dalam klaimnya. Nanti kita belajar ini. Nah ini contoh saja yang namanya dokumen patent. Front face-nya patent Amerika. Kalau kita lihat sebagai orang teknik. Ini suatu alat yang kalau kita pakai malam-malam, saya masuk ke suatu kamar, saya matikan kamar, kemudian saya nyalakan kipas angin ini. Ini memungkinkan ada lampu di sini yang memungkinkan serangga atau nyamuk datang. Datang. Kemudian karena ini berputar, nyamuk tersedot gitu ya. Kemudian dia masih mati di ram listrik ini. Kebayang ya. Sudah gelap di kamar, adem nggak ada nyamuk kan gitu ya. Nah kita sebagai orang teknik. Dengan melihat from page start ya, dapat kita inovasikan lebih lanjut. Misalnya, wah ini nggak portable, wah ini kurang begini, kurang begitu. Nah teman-teman sering-sering buka dokumen patent, pasti mempunyai ide-ide untuk membuat patent-patent baru bahkan. Begitu. Atau kalau nggak mau ya, kita bisa jualan. Kita cek apakah ini di daftarkan di Indonesia atau tidak, langsung kita jualan. Menjadi entrepreneur sangat mudah di sini. Oke. Ini bidang-bidang teknologi yang mendapat dipatenkan ya. Kalau saya ibadahkan from head to toes, dari ujung kepala dan ujung rambut, semua bisa kita daftarkan patent. Ya. Semua bidang. Patent dalam pembunuhan kerja, ya ini saya akan sampaikan juga bahwa, pemilik patent adalah yang memberikan pekerjaan. Jadi kalau saya adalah dosen dari suatu institusi, misalnya saya dosen unmer gitu ya, kemudian unmer masih saya uang untuk melakukan riset, kemudian hasil risetnya terjadilah produk yang dapat dipatenkan. Nah, nanti pertanyaannya, Paten ini milik siapa nantinya? Tentunya bukan milik saya. Ini milik unmer. Lalu saya jadi apa? Saya jadi inventor. Lalu saya dapat apa? Ya antara unmer dan smertika malang, dan saya sebagai inventor harus ada bagi-bagi. Itu yang dikatakan sebagai royalty. Usul saya adalah diperbesar bagian royaltinya kepada inventor tentunya. Sehingga dia tergugahlah. Ada uang kagetlah seolah-olah seperti itu. Tiba-tiba, dapet uang di mana nih? Dapet uang di mana? Seperti itu ya. Walau gimana pun tentunya ada bagian juga kepada si akademik institusi tersebut. Misalnya 20% kecil ya. 40% atau 35% untuk melaksanakan sentra hatinya. Inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak. Baik. Nah inilah flowchartnya. Bagaimana suatu invensi bisa mendapatkan atau ditolak dari patentnya. Pertama pemohon memberikan atau masukkan ke loket. Nah sekarang loket itu tidak ada lagi yang namanya loket manual. Semuanya online. DJKI semua sekarang melayani online. Tidak ada lagi kita datang ke DJKI, taruh ke meja itu tidak ada lagi. Dan ini mudah tinggal buat akun masukkan. Semua orang bisa mendaftarkan patent. Yang poin penting di sini adalah ketika bicara aplikasi. Nah inilah yang dikatakan sebagai drafting. Biarkan berjalan seperti apa, bahan berjalan seperti itu. Nanti formal, kemudian di publikasi, kemudian diperiksa tentip, di saat keputusan dapat diberi dan tidak dapat ditolak. Kalau diberi, tidak akan saya dapat ditolak. Kalau ditolak, ya ada lagi langkah atau upaya lain yang dikatakan sebagai dibanding. Ini namanya pengadilan. Oke. Nah ini yang saya katakan tadi sebagai pengajuan permainan online. Registrasi akun, kemudian unggah data dukung, deskripsinya dan sebagainya. Buat permohonan baru, kemudian isi formulir, lakukan pembayaran. Ini semuanya mudah sekali. Mudah sekali. Tidak sampai berapa menit atau tidak sampai satu jam, semua selesai. Kalau bahan-bahan sudah disediakan tentunya. Baik. Ini adalah sedikit ilustran saja ketika bicara, karena di beberapa tempat, selalu ini yang ditanyakan. Paten itu worth it atau tidak, Bapak atau Ibu. Nah ini yang selalu ditanyakan oleh teman-teman peneliti. Secara paten biasa, yang 20 tahun tadi, saya membeli ilustrasi seperti ini. Daftar di sini. Kemudian 18 bulan, masa togo atau diperiksa setelah formality. Kemudian 6 bulan, masa publikasi, kemudian masa pemeriksa, mungkin sekitar hampir mendekati 5 tahun. Seperti itu, betul 5 tahun? Ya. Lalu pertanyaannya, waduh, terus dimana worth itnya? Kenapa harus daftar empaten kalau harus menunggu hampir 5 tahun? Selalu yang ditanyakan. Ya. Saya sih memberi ilustrasi saja bahwa hal ini tidak hanya di Indonesia. Pertama, ini bukan excuse ya. Ini bukan hanya di Indonesia. Beberapa negara atau yang bergabung dengan WTO memiliki cerita yang sama, terutama di 18 dan 6. Di sini yang berbeda. Mungkin hanya Indonesia yang disebutkan dalam undang-undang patennya. Negara lain tidak ada mencatum kam di sana. Baik. Kalau saya ilustrasikan demikian, misalnya saya tanggal 1 bulan 1 tahun 2001, saya daftar gitu ya. Saya daftar tanggal 1 gitu. Kemudian pada hari itu pun saya mendapatkan bukti pendaftaran namanya. Nggak ada tuh cerita, hari ini daftar, besok ya datang ke sini lagi. Buktinya nggak ada tuh seperti itu. Pada waktu daftar hari ini, pada hari itu Pak Bapak dan Ibu dapat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya tentunya yang paling mudah adalah, besok tanggal 2, saya jualan tentunya. Kalau memang barangnya sudah jadi. Saya jualan. Nggak ada yang melarang saya untuk berjualan besoknya. Dari sini kan sudah mulai terjawab ya mestinya. Kenapa juga harus menunggu sampai segini lamanya, kalau ternyata besoknya aja bisa jualan. Besok aja bisa mengeksploitasi. Tidak ada salahnya. Tentunya akan ada cerita baru, misalnya besoknya lagi tanggal 3, tanggal saya melihat. Wah Pak Zen buat apa tuh? Ikutan jualan tanggal 3. Misalnya ya. Apa yang harus saya lakukan? Hanya satu yang bisa saya lakukan. Ngasih tahu tentunya. Ngasih tahu. Tanggal 4 saya bikin surat, kasih tahu ke dia. Mas ini saya sudah daftar. Kemungkinannya pun hanya ada dua. Pertama, berhenti ketakutan karena ada daftar Fatin. Kedua adalah, kenapa juga saya harus berhenti? Kan baru daftar. Ya begitu ya. Nah itu poin yang pentingnya. Jadi tanggal 2 saya daftar, tanggal 2 saya menghasilkan sesuatu, tanggal 3 tetangga pun menghasilkan sesuatu. Ini harus kita lewati. Tetapi 18 bulan ini dapat dipotong dengan ada yang namanya percepatan publikasi. Jadi menjadi 6 bulan. Tapi yang 6 bulan di sini tidak boleh dipotong. Karena ini milik masyarakat. Mereka mencari tahu atau memberikan sanggahan apakah ini pernah ada atau tidak. Apakah ini milik siapa, begitu ya. Ada di masa di sini. Jadi artinya tidak harus menunggu 24 bulan. Di setahun pun untuk yang paten biasa tadi sudah bisa diperiksa. Nah yang menjadi penting adalah ketika masalah pemeriksaan di sini. Pemeriksaan dikatakan maksimum 30 bulan. Apakah harus maksimum? Kan begitu. Ini kan tergantung dari drafting patennya Bapak Ibu. Kalau draftingnya jelas, enggak ada ditanyakan kenapa tidak. Mungkin di minggu pertama sudah dapat diputuskan, diberi atau ditolak. Nah misalkan di bulan keberapa? Bulan kelima lah. Bulan kelima di sini. Kemungkinannya pun hanya ada dua. Yang pertama adalah ditolak. Artinya apa? Semua yang pernah didaftarkan di sini, saya menemukan sebelumnya. Artinya pernah ada. Jadi novelty-nya hilang, inventifnya hilang. Artinya ditolak. Artinya apa? Tidak pernah ada patent tentang yang saya daftarkan tadi. Berarti semua orang boleh pakai. Ya fair dong. Artinya per tanggal 2 saya mendapatkan sesuatu, tetangga saya tanggal 3 dapatkan sesuatu. Karena apa? Tidak pernah ada patent di sana. Tapi coba Bapak Ibu pikirkan, jika pada bulan kelima ini, di sini ya, diberi patent karena tidak pernah ada sebelumnya. Nah, perlindungan patent sejak kapan? Ternyata bukan pada waktu diberi patent. Bukan pada waktu di sini. Perlindungan patent adalah sejak filing date. Artinya, sejak tanggal 1 hanya saya lah yang boleh mengeksploitasi invensi yang saya daftarkan tadi. Nah, tetangga saya tanggal 3 urusannya bagaimana? Ya mungkin, silahkan. Mungkin Pak Farini yang bisa menjawab sebagai lawyer. Kita sikat habis di sini, kan begitu. Jadi inilah worth it-nya kita mempunyai patent. Oke, akan halnya sama berhubungan dengan patent serdana. Bahkan ini lebih cepat lagi. Ini lebih cepat lagi. Dalam setahun, kita sudah mendapatkan keputusan. Nah, ini yang saya usulkan kepada teman-teman atau para peneliti untuk mendaftarkan patent-nya dalam bentuk patent serdana. Oke. Ini adalah informasi saja bahwa benar tadi dikatakan bahwa more and less sekitar domestiknya di atas ke-20. Dulu masih sekitar 10 persenan. Karena itu tadi yang saya katakan di awal bahwa Indonesia adalah sangat potensi di pasar. Sehingga pihak-pihak asing mendaftarkan ke Indonesia. Jadi, biasa tidak langsung bagi teman-teman ekonomi akan mengatakan bahwa Indonesia masih di jajah secara ekonomi. Karena kita hanya sebagai pembeli. Mudah-mudahan ke depan banyak patent-paten yang didaftarkan di dalam. Nah, ini dikatakan sebuah terus meningkat. Jadi, terus meningkat. Ini belum selesai. Ini adalah beberapa perguruan digi yang mendaftarkan patent-nya. Oke. Ya, baik. Itu dari saya sebagai pengantar, Bapak-Ibu. Kita akan masing-masing silahkan ingin ditanyakan untuk pengantar ini sebelum kita masuk ke drafting patent. Mungkin dari saya demikian. Silahkan, Pak Moderator, dipandu untuk jika ada tanya-jawab di sini. Demikian. Silahkan. Siap. Terima kasih, Pak Zen. Di kolom chat tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang mengenai... yang pertama materi, Pak Zen. Nanti berkenan untuk dibagikan atau bagaimana, Pak Zen? Melalui panitia. Untuk materi. Siap. Dibagikan, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Materi sudah terjawab. Ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Rida ya. Bagaimana jika pendaftaran patent dengan melebih dari 5 tahun? Apakah mendaftar patent lagi atau bagaimana, Pak Zen? Nah, sementara itu pertanyaan di kolom chat, Pak Zen. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Sehubungan dari tadi dikatakan sebagai lebih dari 5 tahun. Bahkan dibilang Maksimum tadi ya. Ya kembali lagi. Perlindungannya aja lebih. Atau bukanlah maksudnya. Perlindungan sampai 20 tahun. Jadi ya bukannya masalah exius ya kembali ya. Bukan masalah exius. Memang banyak juga yang kita periksa. Tapi kembali lagi. Biasanya first office action yang kita buat atau surat tahap 1. Ini pun menjadi bingung kepada para pemohon patent untuk menjawab. Kadang-kadang memang apa sih yang dimaksud oleh pemerintah ini? Apa sih kurangnya? Nah, seperti itu. Jadi sehingga menjadi lama gitu. Itu salah satu yang banyak kita jumpai. Bahkan kita sering membuat tahap lanjutan. Tahap 2, tahap 3, tahap 4. Sering tidak menjawab gitu. Akhirnya kami merasa bahwa ini sebenarnya niat nggak sih untuk daftarin patent. Dan pada akhirnya dokumen patent kita withdraw atau tarik kembali. Tapi ketika kita tarik kembali, mereka meminginkan untuk hidup kembali. Mereka mengajukan yang namanya PK. Nah, itulah yang kadang-kadang terjadi. Jadi, walau bagaimanapun komunikasi kita adalah mengelalui surat. Nah, ini menjadi kendala ya. Makanya teman-teman atau dari kemeristek dikti biasanya mengadakan sesuatu pertemuan yang dikatakan sebagai mediasi. Meskipun pihak-pihak akademi juga bisa meminta kepada DJKI untuk melakukan mediasi tentunya. Saya ingin dimediasikan dong supaya ini lebih cepat apa-apa yang tidak dimengerti sehingga bisa didiskusikan. Nah, seperti itu. Itu boleh diminta ke DJKI, khususnya ke Direkturat Paten. Jadi, kembali lagi, tidak harus mendaftar Paten. Untuk apa, daftarin lagi. Oh, belum habis kok masanya. Tidak perlu. Kecuali, memang masanya sudah habis. Ya, terus kok nggak ada putusan-putusan? Nah, itu silakan. Bukan silakan daftarin lagi ya, tapi silakan mengimprove dari yang pernah ada. Yang dulu berarti sudah finish, sudah selesai. Itu dari saya. Silakan, ada lagi. Saya perasaan demikian ya, Bapak atau Ibu Rida. Cukup jelas. Mohon maaf, kalau saya kecepatan nggak nih? Oh ya. Gimana Ibu Rida atau Bapak Rida ya? Ibu saya kira. Masih hadir? Ini ada pertanyaan lagi, Pak Zen. Oke. Dari Pak Firly Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firly Aditya. Waalaikumsalam. Institusi kami baru saja membuat divisi Sentral Paten. dan HKI. Mohon untuk dapat arahan apa saja yang perlu kami siapkan dalam tahap awal Sentral HKI atau Paten di Banyarmasin. Demikian, Pak. Mungkin ini pertama HKI-nya dulu ya. HKI-nya sekarang sudah disesuaikan sesuai dengan Direkturat Jenderalnya menjadi Direkturat Jenderal KI ya. Sekarang sudah menjadi KI. Silakan, Pak Zen. Apa saja yang perlu disiapkan di tahap awal Sentral? Ya, ya, ya. Oke. Tentunya kalau untuk pembuatan Sentral KI ya, Sentral KI, ini urusannya dengan Kemeristek ya. berarti ya. Seperti yang dilakukan oleh Universitas Mereka ya. Jenderal KI sudah punya Kemeristek ya. Sudah punya Jenderal KI, kemudian ada lagi yang perlu disiapkan. Ya, dari sisi Jenderal KI tidak membuat Jenderal KI itu. Tapi kalau dari sisi kami adalah isinya begitu. Tapi kalau untuk masanya, kami tidak memiliki kriteria atau belajar dari Universitas Mereka Mereka memang sudah punya Setra KI dan bagaimana Halo? Ya, Pak Zen. Agak putus-putus tadi, Pak Zen. Tidak memberikan semuanya. pembuatan Sentral KI, karena ini udah urusannya si Kemeristek dikti ya, seperti itu kalau nggak salah. Jadi semua dokumen mungkin tinggal meniru saja gitu ya, seperti Kamalang dan teman-teman yang telah memiliki Sentral KI. Begitu. Ya, Pak. Demikian, Pak Muhammad Firly. Jadi, jika berkenan, nanti mungkin bisa kita saling berbagi, Pak Firly, dengan Universitas Mereka Mereka Malang ya. Sharing-sharing, tukar pikiran gitu. Lalu, selanjutnya, Pak Zen. Ada yang raise hand, Pak Fakih Romi. Apakah Pak Zen berkenan untuk interaktif atau cukup melalui chat? Silahkan. Oke. Boleh. Boleh, silahkan. Pak Fakih. Setelah ini baru kita dengar. Ya, silahkan. Ya, ya. Pak Fakih sudah bisa dengar suara kami. Oke, terima kasih, Pak Faryal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Mereka Malang. Selamat pagi, Pak Zain. Terima kasih. Maaf yang diberikan. Ini, Pak Zain. Saya mencoba untuk drafting patent sih. Kemudian, saya melakukan penelusuran patent yang di DCKI tadi. Oke. Tema saya tentang gini, Pak Zain. Tentang sistem penghitung volume kendaraan. Nah, di dalam penelusuran saya itu ada dua patent yang dipublikasikan. Kemudian, tapi dari dua-duanya sepertinya itu satu orang yang, atau satu institusi yang mengajukan, artinya yang sudah dapat patentnya. Hanya saja bedanya kayaknya 12 semis kendaraan. Oke. Kalau saya lihat itu, kalau disitu tertera dia sistem penghitung. Saya juga akan mengajukan adalah sistem menghitung volume kendaraan. Tapi, yang menjadi beda adalah kalau yang disitu itu saya lihat itu dia sistemnya menggunakan sensor, kemudian baru-baru diproses dengan pemroses yang lain. Kalau saya, nanti saya menggunakan inputnya adalah berupa kamera video yang kemudian diproses, sehingga nanti otomatis saya akan menghitung volume kendaraan dari... Yang itu boleh ambil wanita Korea itu berapapun mau. Ya terserah, siapa yang berani. Kalau nggak mau itu... Bentar, selesai. Kami mohon untuk dimilir dulu. Oh ya, sudah. Sudah, Pak Paget. Silahkan dilanjutkan, Pak Paget. Begitu. Kira-kira kalau saya mengajukan patent sederhana itu kan tadi saya lihat itu ada dua jenis ya. Ada yang sama proses gitu lah. Itu bagaimana. Kalau saya lihat penulisan sih tadi, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Paget. Poinnya begini, Pak Paget. Kalau bicara masalah patent tadi kan sudah kita bicarakan di awal. Bicara patent, bicara invensi. Bicara invensi, bicara teknologi, oke. Karena ini urusan dengan teknologi, tadi Pak Paget sudah katakan, selama ada, ya paling basic sebenarnya penilaianlah masalah novelty. Selama ada novelty-nya, pembeda dengan yang pernah ada, karena saya juga pernah lihat ini ya berhubungan dengan penghitungan jumlah kendaraan, memang ada juga yang menghitung melalui video ya, ada juga gitu ya. Jadi maksud saya begini, selama Fafaki sure bahwa ada novelty-nya, confidence untuk daftarin patent gitu. Itu poinnya. Jadi masalah membuat dokumen seperti apa, ini yang ingin kita laksanakan pada hari ini. Itu poin pertama, selama confidence, wah beda, punya saya emang begini, yang harus emang gitu. Nah udah, selesai. Cukup sampai di situ, kita bicara drafting patent. Begitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Pak Paget, terima kasih Pak Zanuddin. Kita buka laju untuk sebelum ke materi selanjutnya, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya rangkup saja nih Pak Zanuddin. Supaya untuk mengefisiensi waktu. Yang pertama ada Ibu Rita. Ibu Enda Rita dari PKR Semarang, menanyakan mengenai biaya patent sederhana. Lalu ada Pak Yusuf, Pak Yusuf Aurisa, beliau menanyakan, saya tanggal 3 September ini sudah daftar patent, tapi daftar patent, tapi tadi disarankan patent sederhana. Nah bagaimana ini? Apakah ada masukan? Nah itu yang pertama. Lalu ada yang menanyakan dari Pak Sunarjo, bertanya pemilik patent dalam hubungan kerja, yaitu memberi kerja kecuali di perjanjikan lain. Contoh di perjanjikan lainnya seperti apa Pak Zanuddin. Perlindungan patent 20 tahun, lalu pertanyaan kedua dari Pak Sunarjo, perlindungan patent 20 tahun dan 10 tahun apa tidak terlalu lama karena teknologi perkembangannya cepat. Begitu. Lalu seterusnya, Pak Sunarjo menanyakan tentang biaya pemeliharaan patent. Nah sementara itu dulu Pak Zanuddin. Oke, baik. Kita rangkum semua ya. Oke. Langsung aja Pak Zanuddin. Untuk yang menanyakan masalah tadi biaya, ya tentunya paten serana lebih murah dari paten-paten biasa. Kita tidak bicara masalah di atas 2 juta ya, kita bicara masih berkisar antara 1 juta dan 1,5 bahkan. Begitu. Kalau untuk fix-nya bisa kita buka di websitenya djip.goib. Sorry, kalau saya lupa dengan urusan dengan bayar-membayar. Begitu ya. Kemudian, apa tadi? Pak Yusuf. Pak Yusuf itu sudah daftar patent tanggal 3 September. Kan dikatakan tadi sudah daftar patent. Ya, kemudian kok disuruh patent serana? Enggak, seperti ini. Sebenarnya poinnya adalah, poinnya adalah, Enggak, saya pengen biasa saja yang bisa 20 tahun kembali lagi. Untuk efisiensi ya, kalau memang bisa. Halo? Bisa ya? Bisa, bisa. Kalau memang bisa dengan paten serana pada waktu di awal ya daftarkan paten serana. Tapi kalau sudah berjalan ya, kenapa juga kita harus merubah menjadi patent sederhana begitu? Silahkan jalan terus saja. Ada keuntungan juga sih memang. Keuntungannya apa? Lebih lama tentunya. Tapi lebih mahal tentunya juga ya. Oke, itu dari saya tadi. Kemudian, apalagi itu? Aduh. Pak Sunarjo, Pak. Bagaimana perjanjian yang diperjanjikan lain? Oke. Apa yang dimaksud dengan perjanjian lain? Jadi poinnya begini. Kalau tidak ada dalam klosurnya pada waktu kita membuat suatu perjanjian, ya lancar saja lah atau datar saja lah di klosur perjanjiannya, itu berarti menjadi pemilik yang memberikan pekerjaan. Tetapi kalau perjanjian lain, misalnya disebutkan dalam klosurnya, jika terjadi haki atau patent ini menjadi milik inventor, nah itu namanya perjanjian lain. Ya, jadi poinnya adalah dalam bentuk perjanjiannya apa yang tertulis di sana? Silahkan. Itu bebas ya, namanya juga perjanjian yang bebas-bebas saja ya. Kalau misalnya si penelitian mengatakan, enggak enggak, saya enggak mau, ini harusnya menjadi milik saya, ya silahkan diundingkan. Seperti itu. Sehingga bunyi klosurnya di perjanjian jadi tidak datar-datar saja. Kalau datar-datar saja, otomatis undang-undang mengatakan, kalau ini milik lain. Apalagi Pak Fari ini. Pendungan patent 20 tahun dan 10 tahunnya pasti tidak terlalu lama Pak. Teknologi ini berkembang. Ya, makanya kenapa juga saya harus minta yang 20 tahun, kalau ternyata 5 tahun saja atau 5 tahun. 10 tahun saja mungkin sudah terlalu lama karena inovasi terus bergerak within 1 atau 2 tahun. Tapi memang ini diatur dalam undang-undang dan beberapa negara atau mungkin hampir semua negara menggunakan cara-cara yang sama, 10 dan 20 tahun. Kalau patent sedana atau utility model atau simple patent 2 tahun, kalau yang patent biasa 20 tahun. Ini mungkin juga dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Bisa dikatakan, kalau selama 20 tahun saya bisa kaya raya ini, kan seperti itu ya. Jadi makanya kenapa ada angka-angka 10 dan 20 tahun. Kalau dibilang lama secara inovasi, betul. Tapi kalau dibilang lama secara value, kadang-kadang dibilang nggak juga. Kalau bisa seumur hidup bahkan. Seperti itu. Jadi tergantung perspektif ya. Tergantung menilai dari sisi yang mana begitu. Ada lagi? Tadi yang belum dijawab? Biaya pemeliharaan, Pak. Ada atau tidak, Pak? Oke, siap. Biaya pemeliharaan. Sebenarnya kalau dihitung-hitung secara value yang didapat, nggak mahal-mahal juga ya. Kita bicara ratusan ribu, kemudian 1 juta, 2 juta, dan demikian. Seiring berjalannya waktu. Sama halnya kalau saya mempunyai sertifikat tanah lah gitu ya. Pasti naik terus kan nggak ada yang namanya bayar PBB turun gitu. Nggak ada ya. Jadi seperti itu. Tapi angkanya memang tidak kita bicara masalah yang puluh-puluhan juta. Tahun pertama 500 ribu. Jadi kita berharap punya patent itu bisa menjadi sesuatu. Bisa jualan, bisa bikin. Dari Sabang sampai Merauke, hanya saya sendiri yang jualan. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai punya patent itu nggak bisa di eksploitasi. Jangan. Karena ada yang namanya biaya tahunan. Dan ini harus dipikirkan. Silahkan. Ada lagi. Kalau tidak ada, kita mulai ke patent drafting. Ada nih Pak. Satu lagi. Setelah itu kita lanjut ke patent drafting. Satu pertanyaan ini juga saya gabung. Ini ada Pak Syafriah. Lalu mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu yang Raisen. Mungkin sementara belum bisa kami interaktifkan dulu mengingat waktu. Nanti kami akan menyepakati bersama begitu ya. Kalau memang ini terlalu masih ada yang dibutuhkan. Maka saya akan mengajukan permohonan lagi kepada narasumber. Apakah berkenan untuk dilanjutkan Pak. Gitu. Tapi sementara kita jalan dulu seperti ini. Jelan. Siap. Jadi ini ada pertanyaan Pak Syafriah. Oke oke oke. Terkait pendaftaran patent hanya melekat pada individu atau institusi. Kalau jika merupakan produk dari dana hibah penelitian dari luar institusi. Lalu ada yang kedua dari SDAP Bandung, Ibu Ulaidiana Sari. Jika dalam perjalanan kita sebagai peneliti sudah mendapatkan patent. Tapi kita tidak menjalankannya selama waktu yang ditentukan. Secara langsung patent kita dicabut atau bagaimana? Apakah ada konsekuensi lain dari pencabutan patent itu? Misalnya selama kurun waktu tertentu tidak boleh mendaftar atau bagaimana? Begitu Pak Zain. Oke. Siap. Itu? Itu. Ini ada satu lagi mungkin bisa dijawab singkat Pak Zain dari Pak Edipan. Bagaimana mengetahui kompetitor di Indonesia? Saya punya riset simulator digital forensik. Begitu Pak. Kompetitornya bagaimana? Salam ketemu Pak Faria. Oh ya siap. Begitu. Jadi sementara itu Pak Zain. Baik. Apakah pemiliknya individu atau institusi? Ya tergantung kebalik perjanjiannya ya. Jika diperjanjikan lain ya. Menjadi milik siapa di sini kan? Seperti itu. Inovasi, apapun itu. Lihat perjanjiannya. Kita buat perjanjian kok. Kita yang buat sendiri kok gitu. Istilah kata. Antara Bapak dengan yang memberi pekerjaan. Tinggal gimana? Apa? Kesepakatannya seperti apa? Begitu loh. Institusi tergantung perjanjiannya seperti apa. Begitu. Kemudian. Ya tadi udah ya. Tadi ya. Laluan institusi. Bagaimana perjanjiannya. Bisa institusinya dua. Sebagai pemilik bisa. Tidak hanya. Tidak hanya misalnya. Unmer dengan. Apa. Univers mana. Bisa tiga. Bisa empat. Silahkan. Intinya adalah tergantung perjanjiannya. Ya. Ya. Nah. Jika tidak menjalankan. Misalnya saya punya patent. Kemudian. Pertama. Tidak. Tidak membayar dulu ya. Misalnya tidak membayar. Tiga tahun berturut-turut. Pasti dibatalkan. Dicabut ya. Pertama itu. Kalau tidak menjalankan. Ya rugi aja ya. Boleh dibilang rugi ya. Karena kita harus bayar-bayar tahunan juga kan. Punya patent. Bayar. Bayarin terus. Tapi gak ngejalanin. Paten hidup terus. Gak ada patent berhenti. Selama bayar tentunya ya. Terus. Nah. Misalnya. Tidak bayar. Kemudian dicabut. Apakah nanti tidak boleh. Apa. Apa. Mendaftar lagi. Apakah ada aturan seperti itu ya. Saya kurang paham ya. Saya rasa. Ya namanya juga. Gak bayar ya. Ini untuk keluar negeri. Kayaknya ada. Kita membuat aturan seperti untuk keluar negeri ya. Karena dianggap sebagai sesuatu. Ini pun sebenarnya tidak diatur secara undang-undang. Tapi. Kita memberikan surat saja bahwa. Kita akan men-stop dulu sampai anda membayar. Seperti itu. Nah. Itu yang saya tahu. Ya. Kemudian. Ini apa tadi. Bagaimana untuk mencari. Kompetitor. Ya. Tentunya kita memiliki. Yang namanya search. Kita punya database. Silahkan Bapak Ibu gunakan database kita ya. Masukkan saja keywordnya apa. Tentang apa. Nanti akan terlihat di sana. Nah. Siapa sih pemain di sini begitu ya. Siapa pemain di sini. Terus. Sejak kapan dia main di bidang itu. Nah. Itulah sebagai kompetitor. Gitu. Untuk mengetahui. Jangan-jangan yang kita buat ini. Memang. Sudah pernah ada sebelumnya orang yang membuat. Mungkin itu dari saya. Fah Varyal. Jika ada pertanyaan lebih lanjut. Mungkin kita. Apa. Kita berikan kesempatan. Setelah kita habiskan masalah. Poin penting kita adalah di patent drafting. Mungkin itu dari saya Fah Varyal. Dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Untuk sesi tanya-jawab yang pertama. Sudah kami akhiri dulu ya. Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya. Adalah mengenai patent drafting. Kepada yang terutama Pak Zin. Silahkan dilanjutkan Pak. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Zin. Oke. Ini sudah sharingnya. Sudah ini sharenya. Sudah ya. Sudah. Sudah. Paten drafting. Kenapa kita perlunya menulis. Ya. Atau pentingnya menulis. Pertama ya. Karena yang diajukan tulisan. Yang diajukan bukan barangnya. Seandainya saya punya. Intensi tentang. Saya pesawat terbang misalnya. Tentunya saya gak akan bawa itu ke DCKI kan. Nah. Saya pesawat terbang lho. Enggak. Enggak usah yang terlalu gede. Yang kecil-kecil pun tidak dibawa barangnya. Tapi yang dibawa tulisannya. Tulisannya itu harus. Sesuai dengan aturan yang dibuat dalam. Yang namanya patent drafting. Kalau tidak sesuai. Ya akan di withdrawn. Akan ditarik kembali. Gitu. Kalau waktu undang-undangnya lama. Withdraw itu sesuatu. Hal yang menakutkan. Karena tidak bisa banding. Tapi dengan undang-undangnya baru. Kita bisa banding. Begitu. Jadi sekarang. Serba mudah. Oke. Nah. Ada hal yang penting lagi. Permohonan tidak dapat diamanemen melampaui lingkup pelindungan seperti yang telah diajukan oleh permohonan semula. Artinya gini. Kalau pada waktu daftar. Saya tentang A. Kemudian di perjalanan udah daftar nih. Wah kayaknya ada plusnya nih. Nah itu gak boleh. Oke. Saya harus daftar A plus di kemudian hari. Begitu. Jadi tidak boleh diubah-ubah. Kalau sudah A ya udah A jalan terus seperti itu. Ya. Kalau mau ada plusnya daftarin lagi sebagai A plus. Oke. Untuk siapa dibuat? Tentunya untuk kantor patent, pengadilan, dan masyarakat ya. Oke. Nah. Tujuannya memberikan informasi. Nanti itu ada dalam yang namanya deskripsi. Kemudian memberikan perlindungan. Itu ada dalam yang namanya klaim. Nah ini yang menjadi penting. Biasanya yang paling sulit adalah ketika membuat klaimnya. Bapak Ibu, para pemerintah patent pagi-pagi ketika datang kontaktor apa di JNKI. Yang pertama dibuka adalah bukan halaman pertama. Halaman nggak bukan. Yang pertama dibuka adalah apa sih klaimnya begitu. Jelas nggak sih klaimnya gitu. Walaupun seribu halaman, seratus halaman, puluh halaman sama. Dia akan buka klaimnya apa. Jadi kalau klaimnya aja nggak jelas, ya udah. Dia akan membuat surat. Jadi kita kadang nih, kadang Bapak Ibu, kadang Bapak Ibu. Kalau itu pun mungkin saya pribadi ya. Saya bahkan tidak terlalu penting untuk membaca di depannya tadi. Mau itu seribu halaman gitu, apalagi seribu halaman. Bikin capek saya aja gitu ya. Yang pertama saya buka klaimnya apa gitu. Jelas nggak bagi saya. Karena saya dalam hal ini sebagai pemerintah patent adalah yang mewakili masyarakat tadi gitu. Jadi mencoba untuk mengganti masyarakat adalah si pemerintah patent. Jadi kalau jelas, go. Ini adalah yang dikatakan sebagai spesifikasi permunan patent ya. Poinnya di sana ada klaim, ada deskripsi, ada klaim, ada abstrak, dan ada gambar jika dibutuhkan. Kenapa diperlukan? Tidak semua drafting patent atau spesifikasi patent ada gambarnya ya. Nggak harus. Kalau kita tidak perlu memberikan gambar ya nggak perlu juga gitu. Biasanya teman-teman di kimia banyak menggunakan ini. Tapi teman-teman di mekanik banyak menggunakan gambar. Nah ini saling keterkaitan atas semua unsur tadi. Tidak boleh ujung-ujung tiba-tiba saya mengklaim. Belum pernah diceritakan di awal. Belum pernah diceritakan di gambar. Belum pernah bercerita di urian lengkap indipensi. Tiba-tiba mengklaim sesuatu. Nah ini yang tidak boleh. Jadi semua saling konektif. Tahapannya adalah demikian. Nah itu tadi yang dikatakan ada suatu teman yang menanyakan. Pertama adalah searching. Untuk membuat kita pede. Untuk kita membuat yakin. Jangan-jangan yang kita buat ini pernah ada sebelumnya. Atau kita ingin mencari tahu. Dulunya pernah ada yang bagaimana sih. Sehingga pengurangannya dimana. Lalu saya buat yang sekarang seperti itu. Lalu saya membuat gambar. Kalau memang ada gambarnya. Karena dari gambar tersebut saya sudah bisa mempolakan. Atau membuat suatu pemetaan. Bagaimana yang harus saya klaim. Setelah itu baru membuat klaim. Setelah membuat klaim baru saya membuat deskripsinya. Dan yang terakhir adalah membuat tahap serang. Ini adalah cara untuk membuat drafting klaim. Dan ini yang membedakan dengan cara untuk membuat tulisan-tulisan lain. Misalnya saya membuat jurnal internasional. Dimulai dari yang umum terakhir kesimpulan. Mengerucut di kesimpulan. Kalau ini boleh dibilang dibalik. Jadi kesimpulannya apa sih? Baru saya membuat yang besarnya tadi di bawah. Caranya berdemikian. Karena apa? Jangan sampai nanti bingung untuk membuat klaimnya. Karena terlalu banyak yang dibicarakan. Mendingan kita tahu dulu klaimnya tentang apa. Baru kita membuat hal-hal yang luas tadi. Itu cara menulisnya. Searching. Yang pertama searching. Tujuannya mencari prior art. Mencari pembanding. Atau mencari tren. Mencari kompetitor tadi yang dikatakan. Itu searching. Searching dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Ada yang berbayar. Dan tentunya juga ada yang gratis. Inilah laman-laman yang biasa kita gunakan. Sebagai tempat-tempat untuk melakukan searching. DJKI, EPO, USPTO, JPO, atau Google. Kita punya namanya PDKI. Ada kata kunci di sana. Dengan bahasa Indonesia tentunya. DJKI menggunakan atau ada tag. DJKI work from anywhere anytime. Jadi bisa dimana saja dan kapan saja. Jadi enggak harus jam-jam kerja. Saya sejak Maret 2020 di rumah. Kebayang enggak pernah ke kantor. Itu poin juga. Karena bisa saya lakukan pekerjaan itu di rumah. Ini contoh saja. Kalau saya masukkan sepeda motor listrik. Akan begitu banyaknya Invensi-invensi yang didaftarkan ke DJKI yang berhubungan dengan sepeda motor listrik. Atau melakukan dengan kantor patent Eropa. Ini set engine-nya. Ini powerful sekali. Lima kantor besar internasional masuk di sini. Misalnya saya masukkan elektrik basikal baterai yang berhubungan dengan baterai sepeda listrik misalnya gitu ya. Segitu banyaknya Invensi yang berhubungan dengan baterai listrik. Kita buka, dapat PDF-nya dan itu gratis. Ini kantor patent Amerika. Masih berhubungan dengan baterai sepeda listrik. Atau bisa juga menggunakan Google untuk mencari tahu. Teman-teman yang di IT kadang-kadang berpikir. Apakah kalau IT kira-kira masuknya hak cipta atau patent ya? Nah nanti dulu. Sekarang area namanya disebut CIA. Computer Implemented Invention. Jadi Invensi-invensi yang berhubungan dengan program komuter. Jadi tidak semata-mata program di sana. Tapi connected kepada si alat gitu ya. Misalnya programnya connected kepada alatnya. Jadi ada programnya, ada alat yang dijual apa? Alatnya tentunya bukan jualan programnya. Seperti ini. Management Information System. Hospital. Kalau orang yang tidak begitu paham mengatakan ini mah kayaknya IOT ya. Ini mah internet ya. Ini mah internet ya. Ini berhubungan dengan IT. Kok bisa dapatin? Banyak bahkan. Seperti itu. Banyak. Oke. Ini bisa kita download PDF-nya. System and method develop healthcare information system. Oke. Contoh saja. Nah. Setelah melakukan searching, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita membuat gambar dari intensi yang ingin saya daftarkan. Gambar. Gambarnya hanya seperti yang tadi saya katakan. Nggak perlu harus pakai AutoCAD ya gitu. Terus apa alat-alat gambar gitu nggak perlu. Yang penting selama itu pohon kelapa ya jadi pohon kelapa ya. Selama itu namanya piring jadi piring. Nggak perlu harus bagus. Yang penting tahu bahwa itu saya menggambar apa gitu. Gambar dapat dianologikan sebagai peta. Jadi nanti akan gambarnya seperti ini. Ini contoh saja. Jadi sehingga informasinya lebih terfokus atau terarah. Lalu gambar yang dibuat adalah sesuai dengan inti invensi. Kalau saya menginvensi tentang sadal sepeda ya saya nggak perlu gambar sepedanya tentunya. Kan begitu ya. Lantainya dan sebagainya nggak perlu. Langsung fokus kepada inti invensinya tentang sadal sepeda. Barangkali mungkin pembuatan umurnya tidak menonjol sehingga tidak sakit di pantahan. Misalnya seperti itu ya. Ini contoh saja. Gambar teknik tanpa skala. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Baik. Oke. Hanya huruf dan angka yang dicantumkan. Jadi nggak ada kata-kata ini bagian engselnya pakai kata-kata engsel. Terus empuk, sadal, apa gitu. Jangan. Angka-angka aja saja. Angka-angka atau notasi. Oke. Kemudian klaim. Ini yang penting. Saya akan sedikit concern di sini. Mengungkapkan inti invensi yang dimintakan pelindungan. Karena yang dinilai adalah klaimnya. Saya tidak menilai-menilai judulnya. Saya tidak menilai deskripsinya. Ini yang dinilai oleh para peberisahpatnya. Klaimnya jelas atau tidak. Klaim. Tidak memuat kalimat pernyataan yang mengacu pada gambar. Misalnya. Peralatan seperti diungkapkan dalam gambar 2. Kita nggak boleh nuliskan seperti itu. Karena gambar 2 kan banyak tuh. Bagaimananya kan nggak jelas. Oke. Lalu yang lebih penting-pentingnya saja ya. Nanti kategori klaim kita akan mengenal yang namanya klaim produk. Kemudian klaim aktivitas. Kalau produk itu alat, perawatan, aparatus, sistem. Kalau klaim aktivitas ada proses dan penggunaannya. Itu klaim aktivitas. Nah ini klaim. Cara menulis klaim. Pemeriksa patent lebih senang menggunakan klaim yang bentuknya to platform klaim. Bentuk dua bagian. Jadi bagian pertama itu sesuatu yang umum. Bagian kedua adalah cirinya atau novelty-nya. Jadi ketahuan nih. Novelty-nya pemerintahnya dimana? Dengan cara membuat klaim yang bentuk to platform. Tapi bukan berarti tidak boleh yang single form. Boleh-boleh saja. Tapi bingung nanti pemerintahnya mencari novelty-nya dimana nih. Kan begitu. Itu jadi masalah juga. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Ini adalah. Oke. Pernyataan tunggal diakhiri oleh satu tanda titik. Jadi kalau klaim satu, titiknya hanya satu. Tidak boleh ada titik yang banyak. Kalau belum selesai, ya kita koma-komakan saja. Seperti itu. Itu cara mendefinisikan atau menerjemahkan HP dikatakan sebagai pernyataan tunggal. Oke. Ini adalah formulanya untuk membuat two platform claim. Suatu X yang terdiri dari ABC. Itu rumah ya. Panggil Mami. Mau dimarahin tuh sama Mami. Ibu mau dimarahin dulu. Oh ya, udah mental ini terbentuk ya. Oke. Sudah, sudah, sudah. Saya carikan di. Alah, alah, kecil tuh. Suatu X yang terdiri dari ABC. X itu misalnya judulnya. Misalnya X itu sikat gigi. Suatu sikat gigi yang terdiri dari. A itu misalnya batang sikat gigi. B bulu sikat gigi. Misalnya C apa. Apalah terserah terbebas ya. Yang dicirikan oleh. Nah ini mulai membedakan. Kalau tadinya semuanya itu sama. Atau semua itu yang halang umum. Semua benda pasti punya ABC misalnya gitu ya. Nah inilah yang membedakan. E nya kenapa. Atau B nya kenapa. Atau C nya dilengkapi dengan apa. Nah ini yang dikatakan sebagai bentuk two-part form claim. Nah ini yang disukai oleh para pemerintah patent. Nah ini cara untuk membuat bentuk pernyataan tunggal. Suatu X yang terdiri dari. A yang memiliki P. B ya adalah Ki. Disini kita tidak tahu dimana novelty nya. Tapi bukan berarti gak boleh ya. Boleh. Tapi kita tidak pernah tahu dimana novelty nya disini. Untuk realnya mungkin kita memberi contoh seperti ini ya. Ini yang pernyataan tunggal. Misalnya suatu kayu lapis yang tersusun dari tiga lapisan. Yaitu lapisan atasnya pohon karet. Lapisan tengahnya. Hal di syafal kata. Lapisan bawahnya. Begini. Yang terekat saling oleh perekat. Nah ini kita gak tahu nih. Sebenarnya novelty nya dimana sih gitu loh. Ini cara membuat pernyataan tunggal. Nah untuk mengubah ini menjadi pernyataan yang two-part form caranya demikian. Suatu kayu lapis yang tersusun dari lapisan atas tengah bawah. Sesuatu yang umum kan. Baru. Yang dicerikan oleh atasnya kenapa. Bawahnya apa. Tengahnya bagaimana. Begitu. Nah ini yang disukai oleh para pemeriksa patent. Konsep two-part form claim. Oke. Jenis claim ada mandiri dan turunan. Nanti kita akan belajar di sana ya. Klaim mandiri adalah claim yang beri sendiri. Klaim turunan adalah yang mengacu kepada tadi. Ini cara menulisnya. Klaim nomor tiga itu adalah bukan claim turunan walaupun dia mengacu. Karena semesta pembicaranya sudah mulai berubah. Kita bicara metode di sini. Jadi claim tiga adalah claim mandiri. Nah ini contoh claim yang belum benar. Suatu X yang terdiri dari A nya berfungsi sebagai apa. B nya bagaimana. D nya yang berfungsi sebagai. Nah kemudian claim duanya. Kita bicara ingin lebih menspesifikan si claim tadi. Ya claim yang nomor satu. D menurut claim satu. Nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Atau M menurut claim dua. Nah ini yang dikatakan sebagai tidak unity. Karena kembali pertanyaan yang mendasar. Walaupun ini saling berhubungan ya. Tapi yang saya ingin saya jual. Kalau saya menggunakan istilah. Apa pengen jualan apa sih? Nomor dua pengen jualan D. Nomor tiga pengen jualan E. Nomor empat pengen jualan D. Padahal tadi kita pengen jualan X gitu. Nah itu poinnya. Jadi wah udah banyak nih yang ingin kita jual di sini. Nah ini tidak benar. Nah cara yang menjadi benar adalah demikian. Suatu X yang tadi dari ABC. Yang dicirikan oleh D nya kenapa. Tersedianya D gitu ya. Pada bagian A. Boleh tulis seperti itu. Nah claim duanya harusnya. X menulis claim satu. Dimana D nya. Nah gitu. Tetap kita jualan X gitu. Saya nggak jualan tentang D. Tapi saya jualan X gitu. Nah ini cara menulis yang benar. Ya. Oke. Setelah membuat claim baru nanti membuat deskripsi. Ya deskripsi adalah. Ada subjudul-subjudul di sini ya. Ada bidang teknik latar belakang. Ya. Uraian singkat. Invensi. Uraian singkat gambar. Dan uraian lengkap. Invensi. Ini adalah minimum requirement untuk Bapak Ibu. Bisa daftar patent dan dapat yang namanya bukti pendaftaran. Selama ada begininya. Selesai sudah. Ya. Jadi kembali lagi. Nggak perlu juga sih sebenarnya harus sempurna begitu ya. Nggak perlu. Karena nungguin sempurna nanti nggak daftar-daftar gitu ya. Yang penting minimum requirement-nya terpenuhi. Itu yang ingin saya sampaikan. Pertama judul. Nggak boleh yang bersifat superlatif lah ini. Intinya gitu ya. Misalnya alat perajang bawah yang paling ekonomis ya. Itu kan kata Bapak. Baru kali ada yang lebih ekonomis kan begitu ya. Atau pompa air tanah raja sedot ya. Pokoknya sifatnya jangan yang superlatif lah. Sebut aja pompa air tanah yang disempurnakan. Alat perajang bawah yang ditingkatkan. Seperti itu. Tidak boleh memuat merek. Misalnya alat pengisian baterai bakpiri. Meskipun memang itu untuk Blackberry misalnya. Tulis aja alat pengisian baterai. Jadi nggak boleh ada merek di sana. Nah ini yang biasanya membuat judul yang belum dan sudah benar. Teman-teman di penelitian biasanya membuat judul-judul yang memang mirip-mirip kayak tulisan tesis atau disertasi. Contoh misalnya. Peningkatkan kekuatan mekanik baja karbon digi. Nah kalau menjadi pertanyaan saya. Anda ingin jualan apa sih? Jualan peningkatan ya? Kan enggak. Padahal ingin dijual adalah baja karbonnya yang disempurnakan. Begitu. Jadi judul-judul yang biasa ditulis di tesis atau disertasi itu harus berubah pada judul-judul yang untuk didaftarkan patent. Efisiensi kita dia mesin pencacat jagung. Ternyata saya tidak jualan efisiensi. Saya tetap jualan mesinnya. Mesin pencacat jagung. Kan begitu. Nah inilah cara-cara membuat judul yang benar. Peningkatan kualitas crusher melalui mata crusher kekerasan tinggi. Padahal metode untuk mengeraskan mata mesinnya. Begitu. Atau jualan crushernya bahkan. Misalnya. Ini adalah untuk judul. Bidang teknik invensi. Ada subjudul namanya bidang teknik invensi. Sebenarnya ini enggak harus banyak-banyak mungkin tiga atau empat. Apa ya. Kalimat saja gitu ya. Kalimat saja atau alimia gitu ya. Poinnya adalah memberikan pengantar kepada pembaca ini apaan sih gitu. Ini apaan gitu. Jadi ya enggak perlu banyak-banyak juga ya. Enggak perlu banyak-banyak juga. Selama kita bisa menceritakan bahwa. Invensi ini berhubungan dengan kursi. Khususnya kursi yang dapat dilipat-lipat selesai. Seperti itu. Itu pada bidang teknik invensi. Kemudian. Ada latar belakang invensi. Poinnya adalah. Apa yang melatar belakangi invensi yang sekarang dibuat. Silahkan Bapak Ibu ngomong apa aja. Bebas. Mau itu ada prioratnya atau ada yang pernah ada sebelumnya. Silahkan. Pokoknya bagi pemeriksa apa yang melatar belakangi yang sekarang dibuat. Itu intinya. Namanya juga latar belakang. Kemudian. Urayan singkat invensi. Nah ini. Disinilah tempatnya yang namanya tujuan-tujuan. Nah. Ada poin penting yang ingin saya sampaikan. Jika Bapak Ibu sudah bisa membuat klaim. Ya. Sebenarnya saya bisa membuat urayan singkat invensi dengan cara apa. Ya. Saya tarik kembali klaim tadi. Kemudian saya rewarding aja dengan kata-kata yang tidak persis sebagai klaim. Kalau persis ya namanya klaim. Begitu. Ya. Misalnya. Tujuan invensi ini adalah untuk membuat suatu kursi yang dapat lebih efisien. Yang blablabla. Gitu ya. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua. Tujuan tersebut dapat disampai dengan. Nah. Tarik tuh si klaim masukin ke situ. Gampang kan. Nah. Itu cara membuat urayan singkat invensi. Lalu. Urayan singkat gambar. Nah. Begini. Kalau Bapak Ibu biasa membuat. Publikasi gitu ya. Jurnal internasional. Biasanya ada gambar. Di bawahnya ada keterangan gitu ya. Nah. Keterangan gambar itulah yang ditaruh di sini. Ya. Keterangan gambar tadi. Ditaruh di urayan singkat gambar. Jadi nanti gambar yang kita ingin sampaikan. Hanya gambar aja. Bersih. Cuma ada tulisan. Gambar satu. Gambar dua. Gambar tiga. Begitu. Gak ada lagi keterangan gambarnya. Pada bagian gambar. Tapi urayan singkat gambar ini berisi tentang. Keterangan gambar tersebut. Gampang. Nah. Kemudian. Yang kelima. Ada yang namanya urayan lengkap invensi. Tari kan sudah jadi gambar tuh. Nah. Disinilah Bapak Ibu mendetailkan atau bercerita tentang gambar-gambar yang Bapak Ibu diberikan. Misalnya. Mengacu pada gambar satu diperlihatkan tampak ini. Dimana ini begini-begini. Silahkan ngomong. Yang banyak tentang gambar satu baru. Ya. Kalau gambarnya bertujuh. Ya ngomong tentang sampai gambar tujuh. Secara detail Bapak Ibu menceritakan semua ada di urayan lengkap invensi. Jangan ada lagi yang kurang disini. Jadi boleh dibilang. Kalau latar belakang invensinya itu dua halaman. Bisa jadi urayan lengkap invensi. Lima halaman. Lima halaman. Silahkan. Namanya aja urayan lengkap ya. Berarti lebih banyak. Silahkan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tentunya abstrak. Abstrak. Singkat dan informatif. Ini bukan hal yang sulit untuk Bapak Ibu untuk membuat abstrak. Poinnya adalah yang mengekstrak invensi yang Bapak Ibu buat ini. Kalau saya yang paling gampang adalah tentunya merewarding lagi klaim yang sudah dibuat. Kalau sudah bisa bikin klaim, abstrak lebih gampang. Oke. Penulisan deskripsi klaim hanya satu muka. Kertasnya A480 gram. Ini minimum ya. Minimum boleh lebih tentunya. Terus ada batas kiri atas tengah. 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 Kiri atas. Bawah. Kanan. Itu. Kembali lagi. Bukan berarti. Terus kita ngukur-ngukur gitu ya. Wih harus 2 cm. Ini harus 2,5. Ya nggak gitu juga. Yang penting kelihatannya enak gitu. Artinya kalau ukurannya salah, terus ditolak ya nggak juga. Enggak. Ya. Nah. Ada yang namanya lima baris pengetikan. Kan ada nomor-nomor di samping. Nanti akan saya apa. Berikan contoh dan cara pembuatannya. Misalnya lima, sepuluh, lima belas gitu. Itu untuk mengudahkan nanti para pemerintah patent atau mungkin siapapun yang menggunakan. Misalnya halaman 1, baris 5. Dia nggak akan hitung-hitung. 1345 gitu. Enggak. Tinggal lihat. Oh di lima, di sepuluh gitu. Seperti itu ya. Persyaratan pising masih. Menggunakan font 12 ya. Yang disukai kurir memang. Silahkan menggunakan font-off aja. Tapi font 12. Kalau untuk bagian gambar menggunakan kertas minimum 100 gram. Kalau sulit untuk mencari kertas 100 gram, ya kertas gambar A3 lipat, potong, jadilah kertas hampat. Itu sudah lebih dari 100 gram. Oke. Nah ini tips membuat dokumen patent. Yang pertama tentunya kenali invensi tentang apa. Jangan-jangan saya nggak tahu invensi tentang apa. Lalu lakukan search untuk membuat PD. Bahkan untuk membuat dokumen-dokumen di bagian latar belakang. Kalau bapak ibu mau, silahkan. Nah, kemudian membuat gambar. Tentukan bagian-bagian invensi di bagian mana. Lalu membuat claim. Kalau sudah bisa bikin claim, berarti bapak ibu sudah bisa bikin uraian sikat intensi dan abstrak tentunya. Lalu bapak ibu membuat yang luasnya tadi. Bidang teknik, latar belakang, uraian sikat gambar, dan uraian sikat. Ini cara membuat dokumen patent. Cara untuk memperoleh patent bagaimana? Karena sudah ada dokumen patent. Kemudian, kalau perlu sih memang topik-topik perlitiannya berbasis patent. Caranya gimana? Sering-sering buka dokumen patent. Tidak mempublikasi. Lakukan searching, drafting, dan meminta pendampingan. Untuk apa? Mempercepat perolehan patent. Mungkin ini ilustrasi mudah dari saya untuk drafting. Saya akan masuk ke contoh realnya seperti apa. Penutup dari saya membiasakan menggunakan informasi patent untuk menggali ide. Belajar dari dokumen patent untuk bagaimana menulis. Mengeksploitasi patent yang tidak daftarkan Indonesia untuk membuat orang menjadi entrepreneur. Dan patent adalah untuk kesejahteraan. Dan ini adalah contoh dari yang namanya dokumen patent. Misalnya, Saya kasih contoh yang paling gampang saja dulu ya. Bukit bersebut nanti ada dari teman. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Bapak-Ibu kelihatan ini dokumennya? Kelihatan Pak Zain. Kelihatan Pak Zain. Tapi belum di slide show ini sepertinya Pak. Masih yang tampil di sini masih penutup. Oke. Contohnya adalah ini. Misalnya. Saya punya. Buat saya pasti ada seorang inventor gitu ya. Inventor menggunakan spidol pada waktu dia lurus begini. Spidolnya cepat habis gitu ya. Karena tinta tidak mengalir gitu. Pikiran sama dia untuk membuat spidol yang bisa terus menulis gitu ya. Karena kalau ditekuk begitu si tintanya turun gitu. Jadi. Apa. Akan nyala terus. Artinya. Tintanya akan kau keluar. Ide nya adalah demikian. Yang pertama ya tentunya dia membuat gambarnya. Membuat gambarnya. Jadilah gambar seperti ini. Nah. Dari sini baru kita membuat apa? Klaimnya. Kira-kira klaimnya seperti apa? Nah inilah klaimnya. Saya mendeskriptifkan benda ini menjadi kata-kata. Inilah klaimnya. Suatu spidol elastik yang terdiri dari bagian bodi. Tadi bagian bodi nomor satu. Ya. Yang umumnya berbentuk silinder. Umumnya. Berarti enggak harus silinder ya punya saya ya. Enggak harus silinder. Kemudian ada bagian inti. Bagian inti tadi saya sebutkan di nomor dua. Ya. Yang terletak di dalam bagian bodi. Jadi saling connective. Ya. Enggak berdiri sendiri. Yang berfungsi sebagai penyimpan tinta. Kemudian bagian ujung. Tiga. Dari bagian bodi sebagai sarana mengalirnya warna tinta. Ya. Itu namanya bagian ujung. Kemudian bagian penutup. Bagian atas. Ya. Nah. Dari satu sampai lima. Ya. Semua spidol begitu. Ya. Ini yang dikatakan sebagai sesuatu yang umum tadi. Bagian pertama. Nah. Bagian kedua. Nah. Ini yang dikatakan sebagai. Yang dicirikan oleh bagian bodinya dan bagian intinya dapat ditekuk-tekuk. Atau fleksibel lah. Atau dari bahan fleksibel lah. Seperti itu. Nah. Nah. Itu noveltinya. Faham ya. Nah. Beginilah cara membuat klaim. Dari barang tadi yang saya sebutkan. Ini. Untuk memperjelas oke lah. Kita kasih kata-kata aliran tinta. Untuk memperjelas silahkan. Gak masalah. Seperti itu. Untuk memperjelas. Nah. Dari alat ini. Jadilah klaim seperti ini. Gampang ya Bapak-Ibu ya. Begitulah cara berpikirnya. Saya mendeskriptifkan si benda tadi. Menjadi kata-kata. Jadi semua. Jadi gini. Ibarat kata. Kalau saya belum tahu gambarnya. Kalau saya baca tulisan ini. Terus saya oret-oret gitu. Di suatu kertas. Meskipun gak jadinya persis sama. Tapi. Terbentuk gitu loh. Nah. Itu yang dikatakan sebagai. Deskriptif tadi. Ya. Jadi mencoba untuk mengatakan. Tulisan ini sebenarnya gambar tadi. Gitu loh. Nah itu poinnya. Dan ini cara menulisnya. Kemudian. Wah. Saya ingin membuat. Lebih khusus lagi. Jangan-jangan. Dengan yang. Begini. Ya. Ada sesuatu yang spesifik lagi. Misalnya. Spidol elastik. Menurut klaim satu. Tetap jualan spidol nih saya. Saya gak jualan masalah materialnya. Tetap saya jualan spidol. Tapi materialnya bagaimana. Begitu. Nah inilah cara. Ketiga. Tetap spidol juga. Dimana bagian corenya itu. Material yang absorbent. Yang dapat menyerap misalnya. Ya. Atau. Sepidol. Menurut klaim satu. Dimana. Bagian ujungnya tersebut. Bersifat poros. Gitu lah. Atau berpori. Misalnya. Nah ya. Mulai. Gampang ya. Mulai terpikir. Oh begitu doang. Ternyata membuat klaim. Ini adalah contoh yang paling mudah. Untuk membuka pikiran Bapak Ibu. Bahwa. Kalau sudah ada gambar. Bikin klaim. Nah. Kalau sudah bisa jadi klaim. Ya sudah. Kita mulai. Main ke atas. Demikian. Oke. Judul. Spidol elastis. Gitu aja lah. Ya. Bidang teknik invensi. Tuh. Invensi ini berhubungan dengan alat kulis. Spidol. Atau marker. Khususnya spidol yang dapat ditekuk-tekuk. Bla 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 terserah. Jadi gak banyak-banyak juga ya. Gak sampai setengah halaman sendiri gitu loh. Untuk bidang teknik invensi. Oke. Lalu. Latar belakang invensi. Silahkan Bapak Ibu menceritakan. Dulu ada bagaimana. Kesulitannya bagaimana gitu ya. Hanya sampai di sana. Sampai sampai di sana. Belum menceritakan spidol yang saya buat yang sekarang. Ini poinnya. Namanya juga latar belakang. Apa yang latar belakangi saya membuat. Melihat dari kelemahan spidol konvensional yang ada di pasaran. Maka inventor membuat suatu inovasi. Terobosan baru yaitu membuat suatu spidol. Yang dapat digunakan menulis secara efektif. Baik penggunaan vertikal ataupun horizontal. Gak tahu nih kan yang seperti apa. Sampai di situ. Karena saya ingin memecahkan masalah tadi. Itu ada di latar belakang invensi. Kalau kita ibaratkan ini di intronya lah. Ini introductionnya lah. Bagian introduction ada di sini. Oke. Nah baru kita membuat urayan singkat invensi. Seperti saya katakan tadi. Disinilah tempat tujuan-tujuan. Tujuan invensi ini yaitu menyediakan suatu spidol. Yang dapat digunakan baik menulis secara vertikal atau horizontal. Dimana tinta spidol dapat terus keluar melalui ujung. Yang digunakan untuk menulis tanpa ada hambatan. Itu kan umum-umum aja. Nah baru. Tujuan tersebut dapat disampai dengan. Nah ini. Klaim yang tadi saya sudah jadi. Saya cemplungin ke sini. Cepret. Gitu. Jadi itu. Tapi tentunya tidak sama seperti cara menulis klaim. Ya. Kalau tadi turun ke bawah. Sekarang memanjang atau. Ya terus lah. Tanpa titik. Komat. Seperti itu. Nah ini cara menulisnya. Nah untuk klaim 2 nya. Saya buat kata-kata seperti ini. Kemudian. Masih merupakan tujuan dari invensi ini. Menyediakan spidol. Sebagaimana disebutkan di atas. Dimana bodinya adalah material yang fleasibel. Ini sebenarnya klaim 2 nih. Cuma saya cara membuatnya tidak seperti sama dengan klaim 2. Tapi saya buat kalimat seperti ini. Nah. Lebih lanjutnya. Ini klaim 3 nih bahkan ini. Tuh. Seperti itu. Ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Kelihat ya. Benar-benar kelihat. Oke. Dan terakhir adalah. Ini sebenarnya klaim 4. Ini adalah cara menulisnya. Ya. Oke. Lalu. Kalau sudah membuat urayan singkat invensi. Baru membuat urayan singkat gambar. Sorry. Nah ini. Tujuan dan kelebihan dari invensi ini. Akan lebih mudah lagi dimengerti. Setelah membaca urayan lengkap dari perubahan ini. Yang merujuk pada gambar 1. Yang memperlihatkan. Nah. Itu kan bisa-bisa saya aja ya. Nulis kata-kata. Poinnya sebenarnya ini adalah keterangan gambar sepertinya. Biar enak aja gitu. Jadi kembali lagi. Drafting patent tidak ada pakem yang memang harus begini. Nggak ada. Bebas. Yang ada itu adalah diklaimnya. Klaimnya harus jelas. Beda dengan kalau saya membuat publikasi internasional atau publikasi apapun. Ada pakem-pakemnya bahkan nggak boleh sama. Nggak boleh plagiarism. Nggak boleh bahkan. Kalau dalam membuat dokumen patent. Sama. Boleh. Nah itu kan asik ya. Persis. Boleh. Yang nggak boleh apa? Klaimnya. Harus beda. Gitu. Sama ya. Tapi sama dong penemuannya atau invensinya. Nah gitu. Ini asiknya membuat dokumen patent itu paling gampang. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa buat dokumen apa? Publikasi internasional. Bikin ini mungkin sehari bisa 3-4 gitu. Gampang lah. Oke. Nanti kita mencari tahu apa benar gampang. Nah. Nah. Karena sudah punya dokumen. Apa. Huret sekurian singkat gambar. Barulah saya membuat urai lengkap invensi. Ya. Lengkap invensi. Ya. Intinya adalah. Saya mendetailkan gambar yang saya maksud tadi. Dalam hal ini mengajak pada gambar satu. Dipilihatkan begini. Dimana begini. Silahkan. Ngomong apa aja. Silahkan. Ini bebas. Bisa berhalaman-halaman. Ya. Jangan sampai ada yang kurang. Karena kembali tadi saya di awal saya katakan. Tidak boleh menambah sesuatu dari apa yang pernah saya daftarkan. Tidak boleh. Ya. Jadi jangan sampai ada yang kurang gitu. Semua informasi silahkan diletakkan di urai lengkap invensi. Ya. Seperti ini. Yang biasa jago mengarang biasanya sih. Asik-asik aja ya. Bikin kayak ginian gitu ya. Asik-asik aja ya. Ya. Kalau untuk teman-teman atau bapak ibu yang biasa buat publikasi mah. Gampil lah. Cerita doang ini. Gak ada tuh. Apa referensi-referensi gak ada di sini. Gak ada. Oke ya. Nah seperti itu. Kemudian setelah selesai. baru membuat klaim ya. Nah disinilah klaim. Ketika klaimnya sudah selesai diklaim di halaman tersendiri ya. Klaim tidak boleh di halaman berikutnya. Apa? Apa ngikutin gitu tidak boleh. Klaim di halaman selanjutnya. Begitu maksud saya. Oke. Kemudian membuat abstrak. Nah ini. Coba. Coba. Cuma segini abstraknya. Gak sampai setengah-setengah acan gitu ya. Gak apa. Gak ada yang larang. Nah. Yang gak boleh itu klaim dua halaman. Itu gak boleh. Itu pasti gak boleh. Dan itu pasti disuratin. Untuk diperbaikilah. Seperti itu. Lagi ngapain juga ya bikin klaim. Eh bikin abstrak. Sampai dua halaman gitu. Sorry. Tadi salah-salah. Yang gak boleh adalah abstrak dua halaman. Abstrak harus satu halaman. Ya. Dan setelah abstrak. Barulah. Menempatkan. Gambar. Gambar gak ada halamannya Bapak Ibu. Ya. Bisa dilihat disini. Tuh. Bersih. Seperti itu. Oke. Ini adalah ilustrasi real dari yang namanya dokumen patent yang akan kita buat. Silahkan kita bisa berdiskusi disini. Salah satu contoh memang ada. Saya buat disini juga dari teman-teman. Dari awal sudah dikatakan bahwa yang ingin dibahas tadi adalah yang sudah didaftar. Karena kalau kita berbahas yang belum didaftar itu tidak boleh ya. Karena masih apa. Eh. Apa. Ibarat kata. Masih tidak boleh ya. Apa ya. Masih secret gitu. Ya. Bahkan Bapak Ibu harus membuat yang namanya India. Non-disclosure agreement gitu. Jadi karena itu sudah didaftarkan kita bisa bahas disini. Dari contoh ini jika ada yang ingin kita diskusikan. Silahkan kita diskusikan. Atau mau bertanya di awal yang tadi. Itu dari saya untuk membuat drafting claim. Kita bahas sama-sama dan kita bongkar bagaimana membuat drafting yang baik. Silahkan. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik. Terima kasih Pak Zainuddin. Ini sangat apa ya. Sangat informatif untuk pembuatan spesifikasi patenya tadi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta sekalian bahwa link. Yang pertama adalah link presensi akan dibagikan oleh Panitia 30 menit sebelum acara selesai. Mungkin sekitar jam 11 ya. 11.00. Nanti itu kalau ada perpanjangan nanti kita akan diskusi lagi. Dengan narasumber juga. Begitu. Lalu untuk materi nanti akan disampaikan melalui email Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Kami sudah mendapatkan approve dari narasumber bahwa boleh materinya di-share. Lalu ada pertanyaan yang saya rangkup Pak Zainuddin. Karena pertanyaan banyak sekali. Dan mohon izin untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya normatif saya bantu sampaikan ya Pak Zainuddin. Seperti misalnya ke mana ini kalau mau tanya-tanya Pak Zainuddin. Nah bisa ke Halo DCKI begitu ya Pak Zainuddin ya. Begitu kan untuk dokumen-dokumen begitu. Yang ditanyakan adalah video tutorial Pak Zainuddin. Apakah ada DCKI video tutorial begitu? Ada. Luar biasa sekarang DCKI secara IT. Kayaknya luar biasa sekarang. Sekarang ada chat langsung Bapak Ibu di www.dgip.co.id. Bapak Ibu bisa langsung chat kepada petugas yang sedang bertugas di sana. Atau bisa email ke Halo DCKI. Yang ada di situs tersebut juga. Itu mungkin saya bantu jawab Pak Zainuddin. Lalu Pak Raymond tadi mengenai IT. Sudah tetap menjawab ya Pak Zainuddin tadi. Sudah menyampaikan mengenai IT yang patent begitu. Beliau mengendaki bagaimana nih portfolio kita di Fakultas Teknologi Informasi. Karena software itu hak cita. Tadi Pak Zainuddin sudah sampaikan mau ditambahkan Pak Zain. Mengenai pertanyaan. Baik. Ternyata itu tadi. Beberapa pemikiran. Ternyata kurang asik kalau daftar sebagai hak cita gitu. Tentunya ketika si program tersebut koneksi yang dijual kan alatnya ya. Bukan begitu. Jadi jadilah dia patent. Walaupun di sana ada programnya. Jadi nanti cara membuat patentnya seperti apa. Begitu banyak kan contoh-contoh bidang-bidang invensi yang berhubungan dengan program komputer. Kita mengenal sebagai CIA ya. Computer Implemented Invention. Seperti itu. Jadi contoh. MIS aja bisa di daftaran patent ya. Management Information System. Jadi jangan khawatir teman-teman yang di IT. Sekarang wah banyakan IT-nya yang di daftarkan patent di CKI. Banyak sekali yang berhubungan dengan IT. Ya. Ya. Baik. Lalu yang selanjutnya Pak Zain. Ini pertanyaan yang kami rangkum di hubungan antara jurnal dan kebaruan invensi. Lalu perbedaan dari substansinya jurnal dan patent Pak Zain. Silahkan Pak Zain. Oke. Ya. Tadi di awal saya menyampaikan. Untuk riset-riset yang di ATG ya. Teknologi tepat guna ya. Baru kita membuat jurnal. Pulisannya atau publikasinya. Itu sarannya. Saran ya. Sehingga novelty-nya tidak hilang. Nah. Ketika bicara isinya seperti apa. Ya. Selama novelty-nya tidak terungkap di publikasi internasional. Ya boleh-boleh saja. Silahkan buat publikasi lebih dulu. Tapi ya. Sebagai orang yang ya. Tahu dibilang apa yang. Dibilang teknik. Kadang-kadang membaca kode-nya. Novolty-nya akan hilang. Saya daftarin patent. Tapi lebih dulu daftar apa. Membuat publikasinya. Itu kami sangat memohon. Agar tidak terburu-buru untuk membuat publikasi sebelum daftarin patent. Itu usul dari kami. Ya. Baik. Selanjutnya Pak Azen. Dari Ibu Erma. Ini beliau bertanya melalui link YouTube. Beliau sudah mendaftarkan patent sederhana lebih dari satu tahun. Tapi belum mendapatkan feedback. Intinya begitu. Tadi disampaikan bahwa patent sederhana 6 bulan sudah ada feedback. Baik. Siap. Ya. Siap. Ya ini kembali. Ini bukan exius ya. Ini bukan exius juga. DJKI sekarang memiliki internal system ya. Tidak dari yang pihak WIPO. Kita membuat yang namanya IPRO line. Meskipun masih memperbaikan-perbaikan begitu. Jadi kalau masalah tahun yang 2019 pun. Ada beberapa intensi yang belum dibagikan kepada pemerintah patent. Tapi kembali lagi. Ini masih masalah internal saja. Ketika diberi kepada pemerintah patent itu sangat cepat sekali. Jadi memang masih melihat kendala-kendala. Karena tidak semua orang. Bahkan bahkan nih. Kalau Bapak Ibu punya akun gitu ya. Kemudian masuk kepada akun tersebut. Kemudian daftar. Hingga saat ini. Bahkan tidak semua teman-teman yang sudah mendaftar memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi. Karena apa? Mereka menunggu dari yang namanya email gitu. Nah padahal yang terjadi sekarang tidak melalui email. Bahkan harus buka akun tersebut. Untuk mencari tahu sampai dimana status permohonan patent yang Bapak Ibu berikan. Nah ini salah satu kendala yang sedang kita perbaiki. Bagaimana agar semuanya menjadi mudah. Meskipun sekarang semua serba online ya. Jadi kembali lagi. Ini masalah di bagian sistemnya saja. Kita akan memperbaiki. Tapi ketika nanti ada di pemerintah patent. Pasti dengan serta-merta pemerintah patent mempunyai target yang memang untuk membuat first office action tidak boleh lebih dari 6 bulan atau bahkan 3 bulan. Begitu Bapak Ibu. Siap sudah cukup jelas Pak Zenudin. Ini ada dua pertanyaan lagi Pak Zen. Sebelum nanti saya sampaikan ke Pak Zen yang Raisen ini apakah interaktif atau tidak. Tapi ini untuk Bu Reni dari Universitas Banyuwangi. Wah kerabat. Pak Buki ini mungkin ya ketuasan terakhir kami. Tapi tadi sudah dijawab juga oleh Pak Zen. Gambar itu boleh nggak ada panah-panahnya. Nah tadi Pak Zen sudah mencontohkan gambar. Lalu ini pertanyaan yang sering sekali Pak Zen. Yang disampaikan oleh teman-teman semua ketika acara drafting seminar patent ataupun apapun itu mengenai patent. Bagaimana dengan teman-teman dari sosial humaniora. Misalnya hukum misalnya. Begitu Pak Zen. Hukum atau ekonomi itu bagaimana untuk mendapatkan portfolio patent begitu. Saya kira itu yang kami rangka. Siap. Oke. Ya Pak Ariel mungkin bisa jauh juga. Tapi oke deh dari sisi narasumber. Ya. Tadi kan di awal ya sudah kita sebutkan. Paten bicara invensi. Oke. Invensi bicara teknologi. Nah itu aja yang mengotakkan. Paten bicaranya masalah invensi, invensi bicara teknologi. Jadi kalau tidak ada teknologi, tidak bicara invensi. Kalau tidak ada invensi, tidak bicara patent. Nah itu. Tapi jangan khawatir. Bukan berarti tidak ada KI-nya. Ada KI yang lain tentunya ya. Di sana ada hak cipta. Di sana ada ya tentunya apa ya. Merak ya kalau ingin mendaftarkan sebagai nama gitu. Jadi kembali lagi teman-teman di luar yang teknologi ya. Tentunya tidak pupus harapan untuk tidak memiliki KI. Ada KI lain yang namanya hak cipta. Tapi kembali lagi. Bukan berarti hanya orang-orang teknologi saja yang memulai patent loh. Orang-orang dari bidang sosial tentu saja bisa punya patent. Kenapa? Misalnya saya guru bahasa Indonesia. Pulang ke rumah. Ngulik-ngulik-ngulik di gerasi. Tiba-tiba jadilah alat tambal ban. Saya guru-guru bahasa loh. Jadi alat tambal ban. Bisa punya patent kan? Nah itu yang membedakan tentunya. Oke. Itu dari saya mungkin Pak Rial untuk pertanyaan tadi. Siap. Pak Zainuddin ada beberapa Bapak Ibu yang riset. Apakah Pak Zainuddin berkenan untuk interaktif? Oh silahkan. Silahkan. Kita masih punya waktu lama kok tuh. Ada sekitar satu jam lagi bahkan. Oh siap. Siap. Jadi ada Pak. Nah kalau nanti. Masih ada pertanyaan di kolom chat Pak Zainuddin. Bagaimana cara draft patent untuk pembuatan software lah. Itu kan bisa panjang jawabannya. Tapi sebelum itu kita yang raisen dulu ada Pak Yusuf Haurisa dari Jepura tadi. Saya lihat sudah raisen pertama. Pak Yusuf. Bisa didengar suara kami Pak? Itu yang saya katakan tadi. Saya lebih suka sharing seperti ini. Bisa Pak. Daripada memberikan mati. Ya siap. Siap. Silahkan Pak Yusuf. Ya. Selamat siap Pak Zain. Saya dari Jepura. Terima kasih. Jadi pertama-tama bisa terima saya ikut webinar ini. Untuk kita bisa berdiskusi. Begini Pak Zain. Saya tersenang saya baru tiga hari lalu saya baru coba untuk belajar untuk bagaimana membuat patent. Saya sudah kirim ke. Saya baru belajar. Jadi waktu itu ada pilihan mau patent atau patent biasa. Sama aja. Oke. Terus saya sudah coba pilih yang patent itu. Kemudian sudah proses dan sekarang sudah terima dokumennya. Cuman Pak. Tadi saya sedikit terganggu Pak Zain. Saya sedikit terganggu. Tadi Pak Zain bilang coba jangan dulu publikasi patent dulu itu. Terus saya sudah publikasi dulu. Apa itu. Apa ada yang sudah saya populasi. Oke. Itu ya. Tadi saya sedikit apa namanya. Sedikit ragu-ragu. Diterima Pak Zain saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zain. Terima kasih dari Jepura. Terima kasih Pak Yusuf dari Jepura. Jauh ya. Tolong lehat. Ya baik. Oke. Paten dan patent biasa sama. Yang beda adalah patent dan patent serdana tentunya. Paten 20 tahun, patent biasa 20 tahun sama. Paten serdana 10 tahun. Oke. Itu pertama. Kemudian ada ketergangguan dari Pak Yusuf yang mengatakan bahwa. Wah jangan di publikasi dulu nih. Kalau publikasi bahaya nih. Betul Pak. Betul. Kembali tapi. Ini urusannya masalah si pemeriksa patentnya menemukan gak nantinya. Kan begitu. Ya. Jangan. Ya biasanya sih. Apalagi sekarang tahunnya patent gitu ya. Dan pemohonnya pun dari dalam negeri juga gitu. Biasanya gitu. Tanda kutip gitu ya. Kita berpihak pada domestik begitu. Dan ada juga diatur dalam undang-undang. Selama atau within 6 bulan. Atau mungkin bahkan menjadi setahun. Apa-apa yang pernah dipublikasi. Tidak dikatakan sebagai publikasi. Itu yang kita katakan sebagai. Apa namanya. Apa istilah kata. Lupa tuh. Grace period ya. Grace period. Jadi. Seandainya Bapak Ibu melakukan penelitian. Kemudian selama 6 bulan. Mempublikasi. Kemudian di bulan ke-6 tersebut juga. Daftarin patent. Kita tidak menganggap. Itu ada pernah terpublikasi. Gitu loh. Jadi dianggap sebagai dalam langkah penelitian. Berarti belum pernah ada publikasinya. Begitu. Itu dalam undang-undang dikatakan sebagai. Grace period. Bahkan kita akan mengubah. Menjadi lebih lama lagi. Mungkin setahun. Gitu. Jadi kembali lagi nih. Sangat tergantung dari. Nanti pemerintah yang menemukan nggak. Jangan-jangan malah nggak ketemu Pak. Gitu. Yang bahaya itu kenapa. Kenapa menjadi pertanyaan. Kenapa sebaiknya tidak dipublikasi. Sudahulukan. Tapi daftarin KI dulu. Daftarin patent. Kenapa coba. Ada nggak reason behindnya. Menurut Bapak Ibu apa. Seandainya nih. Seandainya pertama. Seandainya. Seandainya pemerintah patent tidak menemukan. Tidak menemukan. Invensi dari Bapak Ibu yang didaftarkan. Karena tidak menemukan. Diberi patent dong. Ya. Produk tersebut diberi patent. Oke. Misalnya pada waktu diberi patent sehingga. Hanya Bapak lah. Yang boleh membuat. Atau menspletasi. Saya nggak boleh. Sebagai orang lain. Padahal saya sudah tahu nih. Sudah pernah ketemu. Bukan meri saya. Saya bukan meri saya. Saya orang lain. Bapak akan melarang saya tentunya. Mas. Jangan pakai. Saya sudah punya patent nih. Hanya saya yang punya patent. Saya kan bilang loh. Kok bisa dapat patent. Kan saya pernah tahu. Sebelum ini. Ini pernah ada. Itu tadi. Masa publikasi yang pernah Bapak buat di jurnalnya. Saya akan membatalkan patent Bapak. Dengan dokumen Bapak sendiri. Gitu. Nah itu. Jangan-jangan. Ya saya sebagai pihak ketiga. Yang akan berkeberatan. Karena ini diberi patent. Sehingga saya bisa membatalkan patent Bapak tadi. Begitu Pak. Itu khawatirnya. Kalau nggak ada. Ya udah. Tolos-los aja. Kan begitu ya. Nah itu. Itu salah satu reason behind. Kenapa. Kalau punya inovasi. punya pemikiran. Punya ide. Sebaiknya daftarkan dulu. Baru buat publikasinya. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak Yusuf. Oke. Ada lagi. Terima kasih. Silahkan. 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 Mohon maaf. Saya masih sangat pemula dalam urusan patent, Pak. Selama ini proyek saya hanya berkisar publikasi saja. Saya pernah berkonsultasi dengan sentra haki suatu universitas berhubungan dengan bagaimana proses pengusulan patent dan intinya saya mohon pendampingan, Pak. Karena memang masih pertama. Yang saya bingung waktu itu pihak sentra haki-nya menyampaikan pada saya bahwa kalau mengurusnya lewat kami, memprosesnya lewat kami, nanti Ibu apakah siap kalau patentnya itu nanti, apa ya istilahnya, atas namanya atas nama mereka. Jadinya atas nama sentra haki itu. Terus saya agak bingung loh, terus posisi saya jadi bagaimana? Akhirnya saya tidak berlanjar di sana, Pak. Mohon pencerahan. Baik, terima kasih, Ibu Usul. Eh, bunuh, Bu. Ya, begini. Ya, tentunya. Kenapa itu? Maka kita sekarang belajar tentang bagaimana KI, bagaimana patent, bagaimana menulis, gitu ya. Sebenarnya lebih mengarah kepada itu tadi. Membuat patent itu gampang, nggak? Intinya gitu ya. Yang bagian penelitian pasti Bapak-Ibu paling ahli di bidangnya ya. Nah, membuat dokumen patent ternyata nggak sulit-sulit amat, gitu. Nggak sulit-sulit amat. Yang penting minimum requirement terpenuhi, ya. Minimum requirement terpenuhi. Masalah perbaikan nanti ada masanya perbaikan. Karena si pemerintah patent pasti akan menanyakan hal-hal yang memang harus ditanyakan. Jadi, gitu. Ya, untuk tadi pertanyaan, kalau diurus di saya nanti menjadi milik saya, nggak fair juga ya, karena kembali. Inventor, pasti ada inventor di sana. Masa tiba-tiba cuma ngetik-ketik aja jadi inventor, kan begitu ya? Nggak fair, gitu. Jadi, kembali lagi, ini memang harus diiskusikan lebih lanjut. Jadi, poinnya saya adalah, kalau memang ada kontribusi dari teman tadi ya, misalnya kontribusi masalah dananya, kontribusi masalah meneliti bersama, begitu, ya boleh-boleh saja. Kita menjadi bersama kepemilikannya. Tapi kalau semata-mata hanya tolong ngurusin menjadi milik, jadi nggak asik juga ya, seperti itu. Karena uangnya itu juga uang-uang kita juga, bukan uang dia, cuman ngurusin doang. Kan begitu ya. Ya, itu, Bu. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan kita kali ini, semua menjadi, ah, gampang. Ternyata cuman begitu doang. Itu poinnya, begitu, Bu. Terus serang, kalau makanya kayak momok gitu, Pak Zin. Jadi, belum-belum itu sudah apa ya? Awang-awangan gitu, Pak. Istilahnya, Pak. Di kami. Kaib, terus sama Pak Ten itu mudah. Saya ingin mengatakan demikian. Karena, terus serang, saya sedang bersekolah juga di UNS. Bahkan satu semester saya tidak bisa menulis apapun. Karena apa? Ya, itu tadi terkenal dengan, wah, nggak boleh pragiat. Nggak boleh sama. Begitunya, kata-kata. Gimana nggak bisa sama ya? Orang-perenitiannya orang gitu ya. Saya mengambil gitu, menggunakan kepala presiktul. Kalau di Pak Ten, gampang banget. Gampang gitu. Akhirnya satu semester, saya cuma diem doang, nggak bisa nulis untuk satu publikasi. Padahal ketika membuat, biasa aja, begitu lho. Kalau Bapak-Ibu membuat dokumen patent, sehari jadi. Saya jamin. Kalau sudah tahu caranya seperti tadi. Tadi ada contoh ya. Begitu doang. Gampang, Ibu. Silahkan. Baik, Pak. Insya Allah dicoba. Oke. Terima kasih banyak. Saya kasih tadi template-nya. Saya kasih template-nya yang tadi, yang spidol tadi. Saya kasih. Pola berpikir yang saya kasih, oh, begitu doang ya ternyata. Baik. Insya Allah sudah ada beberapa produk penelitian yang dengan sengaja kami belum publis, yang harapannya mau berangkat patent dulu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak Zain. Belum sengaja aja segitu. Gimana kalau sengaja ya? Sengaja, karena ada beberapa yang memang kami lepas untuk dipublis. Keren, Ibu. Karena kita pengen patent dulu. Terima kasih, Pak Zain. Ya, Pak Zain. Mohon izin menambahkan Bu Zahuni sedikit mungkin dia berbagi pengalaman, Bu, ya di Sentra KI. Ya, baik, Pak. Mungkin Bu Zahuni mendaftarkannya di Sentra KI beda institusi dengan institusinya Ibu. Ya, beda institusi, Pak. Sehingga Sentra KI tujuan tidak bisa menjadi kuasa, Pak Zain. Begitu. Jadi mungkin atas namanya saja. Karena akunnya menggunakan akun Sentra KI tujuan, Sentra KI yang dituju oleh Bu Zahuni. Sehingga pemiliknya tidak bisa dirubah itu. Harus institusi tujuannya. Misalnya saya kawancang A. Ya, karena tidak perlu menjadi kuasa, Bu, Sentra KI-nya. Jadi, Universitas A datang ke Umur Malang, misalnya ke Sentra KI Umur Malang. Lalu beliau minta untuk, ini nanti atas nama Universitas A ya, begitu. Tidak bisa. Karena ini akunnya Sentra KI. Kecuali akun konsultan ya, baru bisa menjadi kuasa. Atau saya biasanya mengarahkan, bikin akun sendiri aja. Supaya bisa jadi pemilik Universitas A. Tujuannya, begitu. Itu salah satu masalahnya di situ. Solusinya di situ. Begitu. Saya kira itu, Bu Zahuni, semoga membantu ya. Terima kasih. Pak Zain, dari yang DAT-Zain, kita beralih ke chat lagi. Ini ada pertanyaan, tapi sepertinya panjang ini jawabannya, Pak Zain. Bagaimana cara draft patent... Bagaimana jawabannya pendek. Bagaimana cara draft patent untuk pembuatan software? Kami membuat software keamanan laut. Begitu, Pak. Baik. Ya. Seperti tadi dibilang, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, aplikasi yang namanya Uber itu, itu ada patent-nya loh. Ya, patent-nya mungkin di Uber-nya sendiri, di Prancis gitu ya. Itu ada patent-nya. Bagaimana cara mengerjakan sesuatu yang sifatnya memudahkan ya. Itu ada patent-nya. Kalau aplikasi-aplikasi kan, tapi ternyata ada patent. Yang disebut adalah langkah-langkahnya. Bukan source code-nya yang dibuat. Kalau source code-nya tentu harus cipta ya kan. Tapi langkah-langkahnya atau algorithm-nya lah seperti itu. Misalnya melakukan apa, melakukan apa, seperti itu. Sehingga itulah yang dikatakan sebagai klaim patent-nya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar, buka aja dokumen patent yang berhubungan dengan IP, kok bisa jadi patent ya? Kenapa nggak jadi hak cipta ya? Nanti Bapak Ibu ingin lihat, oh iya, begini itu cara mengaplikasikan menjadi sebuah klaim patent. Jadi isinya tentang langkah-langkah di sana. Steps-nya. ini dari Bapak Ima Desubakti. Begitu Pak, jadi dari langkah-langkahnya. Lalu ada lagi begini Pak, saya ada pertanyaan lagi dari Uni Pak. Mohon dijelaskan bedanya urayan singkat gambar dan urayan invensinya. Begitu Pak. Urayan singkat gambar, urayan invensi, nggak ada urayan invensi. Yang ada urayan lengkap invensi. Urayan singkat itu ada dua. Urayan singkat invensi, urayan singkat gambar. Setelah itu, urayan lengkap invensi. Jadi kelihatan ya, nggak ada urayan invensi, nggak ada. Yang ada urayan lengkap invensi. Jadi pasti beda. Urayan singkat gambar isinya tentang keterangan gambar yang kalau kita biasa membuat sebuah tulisan, keterangan gambar, saya taruh di urayan singkat gambar. Urayan lengkap invensi, namanya juga lengkap. Kita ceritakan tentang gambar-gambar yang saya buat tadi. Ngomong ngalor ngidul, tapi jangan terlalu jauh ya, tentunya, tentang invensi atau tentang gambar yang saya berikan tadi. Jadi nggak ada urayan invensi, nggak ada ya. Yang ada adalah urayan lengkap invensi. Oke, silahkan. Pak Sayen, kita lanjutkan lagi. Pak Wahyu, Resen tuh. Oh, ada yang Resen. Pak Wah, ini Pak. Sahabat saya ini Pak, Pak Wahyu dari Touch. Pak Wahyu sudah bisa dengar suara kami insent teknologi aditama ini Pak, Surabaya. Bisa Pak Faryal. Siap, silahkan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Materinya bagus sekali, Pak. Jadi, saya sudah pernah bikin patent kebetulan dipandu sama Pak Faryal, cuman sepertinya masih gagal. Tapi saya pengen coba lagi. Sampai lupa dia. Harus dicoba lagi. Sampai lupa dia. Sampai lupa dia. Sampai lupa Pak Faryal dipandu. Ya. Ya, ya. Silahkan, silahkan. Nah, ini yang saya tanyakan. Saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Yusuf dengan Pak Yusuf yang dari mana tadi? Dari Irian Jaya, ya. Nah, itu strategi. Strateginya untuk mengatur antara publikasi dan patent bisa berjalan bersamaan. Satu. Kemudian yang kedua, ini misal, misal publikasinya itu sudah terpublis, kemudian patentnya itu menyusul, ternyata ada orang yang setelah baca paper itu juga memasukkan patent dengan yang sama. Jadi mungkin jarak submit patentnya itu mungkin sekitar hitungan bulan. Sama-sama di proses. Kalau kayak gitu posisinya seperti apa. Itu saja mungkin yang saya tanyakan, Pak Faryal. Ya, silahkan Pak Zanuddin. Dari Pak Wahyu, Pak Budi. Lalu, aduh. Tulisannya nggak bagus nih. Apa tadi yang pertama? Sorry, yang pertama tadi. Ya. Yang pertama, strateginya untuk mengatur, mengatur. Oh, iya, siap. Ya, strategi. Nah, gini. Baik. Dikasih. Tentunya, kembali lagi. Tadi di awal saya sampaikan, khusus untuk riset-riset yang memang apply teknologi ya, gitu, yang tanda putih jadi sesuatu. Jadi sesuatu apa sih? value atau bisa dikomersialkan. Nah, begitu ya. Kalau yang apa, riset-riset sain murni, ya nggak lah. Nggak perlu juga lah. Ya, kita kita perbanyak publikasinya lah. Nggak usah daftar-daftaran patent. Itu masih-masih jauh, gitu. Nah, concern saya lah ketika di teknologi terapan tadi, gitu ya. Kalau dibuat, bisa jadi pabrik, bisa jadi membuat produk, nah seperti itu. Harus concernnya adalah KI-kan dulu, gitu loh. Daftarkan patentnya dulu. Baru kita bicara masalah publikasi. Kan bagus loh. Bahkan pada waktu kita seminar, kita sudah bisa ngomong tuh, ini telah saya daftarkan KI-nya. edit value tuh. Jangan-jangan di floor sana ada investor ya. Dia melihat, wih, udah daftarin patent nih. Wah, kalau uang saya sekang itu, saya aman nih dari sabang sampai merokeh. Kan begitu. Jadi, edit value banyak kalau bicara KI duluan. Nah, saatnya sudah lewat tadi, kan pertanyaan kalau masalah, sudah publish ya? Betul? Betul, betul. Sudah publish ya, Pak? Terus kenapa dengan publish? Sudah publish, Pak Zain. Ya, jadi kalau misalnya sudah publish, ada orang, sudah publish, kemudian kita proses patent, di belakang itu selisih satu bulan atau dua bulan ada yang menyusul. Nah, itu seperti itu gimana? gini, tadi kita bicara masalah sistem patent, ada yang namanya first to file, oke? Namanya aja first to file, Pak. Hitungannya nggak bulan lagi, detik. Jadi, sama-sama dah masukin di siapa yang duluan, gitu loh. Kan begitu. Itu satu. Kedua, ya, kalau urusannya ini kan masalah proofing, pembuktian, ya kan, kembali lagi. kalau memang ternyata memang, apa, ya, everything has to be known that ini milik Bapak, kan begitu. Ya, jadi kembali lagi, nggak ada masalah. Jadi, sudah publish, kemudian, orang lebih dulu daftar, nah, publish itulah yang dikatakan sebagai novelty-nya. Bahkan yang tadi, yang orang tadi, yang duluan daftar, bisa kita kalahkan dengan publikasi yang pernah Bapak buat tadi. Kalau misalnya dia yang dapat patent, ya, karena dia merasa duluan daftar, gitu, terus, kita sebagai pemerintah nggak ketemu, nih. dokumennya, kan dikasih patent, karena nggak ketemu. Nah, Bapak kan bingung, lah. Ini punya saya kok, orang lain yang dapat patent. Bapak bisa matalkan itu dengan publikasi Bapak tadi. Oke. Yang ketiga tadi apa ya, Duk? Oleh, begitu Bapaknya ya. Ya, sudah, Pak. Sudah. Yang ketiga tadi, yang ketiga apa ya? Sudah itu, Pak. Oh, gitu? Yang ketiga. Oke. Selanjutnya, Pak Zain, tadi ini ada yang mengenai, bertanya mengenai biaya, tadi Pak Zain sudah sampaikan bahwa tidak seberapa hafal ya untuk biaya, tapi bisa saya sampaikan begini, Pak, biaya permohonan khas tentang tarif dasar yang berlaku di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. begitu ya Bapak-Bapak Ibu yang menanyakan mengenai biaya. Lalu ada Pak Leon dari mana ini? Oh, tidak ada dari mananya, Pak. Kalau pakai uang sendiri, Pak, gitu ya. Apakah patent atau patent sederhana bisa atas nama kita sendiri? Karena ada yang bilang harus atas nama institusi. Begitu, Pak Zain. Lalu ini saya rangkum ya Pak Zain, apa bedanya DJKI dan HAPI? Masalah biaya tadi ya. Ini kembali. Ini masalah risetnya dulu lah. Risetnya dulu. Pada waktu riset, penanya ini biaya siapa? Kan begitu pertanyaannya. Ya pada waktu risetnya. Kalau biaya kita sendiri, ya sudah. Ini milik saya. Kan begitu. Tapi kalau pada waktu riset ini biayanya institusi, nah ini menjadi penting. Karena tadi disebutkan bahwa pemilik patent adalah yang memberikan pekerjaan. Oke. Kecuali diperjanjikan lain. Jadi kalau memang tidak ada perjanjian lain, ya sudah. Ini milik yang memberikan dana tadi. Nah, pada waktu daftarnya, nggak tetap aja, Bapak. Daftar mah. Urusan siapa yang mengeluarkan uang ya. Bukan berarti risetnya. Tetap nggak boleh. Tetap ini miliknya adalah milik si yang memberikan pekerjaan tadi. Bisa jadi malah ketika Bapak yang daftar pakai nama Bapak, boleh-boleh saja nulis nama Bapak ya. Nanti yang memiliki tadi, yang memberikan pekerjaan, akan menuntut. Loh, kok jadi milik Anda, kan saya yang ngasih biaya riset. Kan begitu. Kan sekolah yang memberikan biaya riset. Nanti bisa menjadi masalah di kemudian hari. Begitu. Terus, apalagi tadi, Bapak Ari? DJKI dan Haki. DJKI. DJKI itu tempatnya, Direkturat Jenderalnya. Haki itu adalah bidang-bidang tadi. Sekarang gak Haki lagi. Kita bilangnya, kalau dulu dimulai dengan Haki ada H, A kecil, KI. Hak atas kekayaan intelektual. Wah, bingung nanti ada hak bawah lagi. Kan begitu ya? Jadi, HKI. Hak kekayaan intelektual. Dengan konsep IPR. Intellectual Property Right. Seolah-olah right-nya yang diangkat. Tapi, di masa developing seperti ini, H-nya hilang atau right-nya hilang. karena kita bicara masalah economic development. Jadi, tinggal KI-nya. Karena, haknya itu seolah-olah akan selalu mengikuti ketika KI-nya sudah ada. Begitu. Jadi, kita tidak bicara right-nya, tapi langsung bicara intellectual property-nya. Jadi, tinggallah sekarang dengan nama KI. Jangan bilang nanti, nanti tinggal I-nya aja ya Pak. Tidak juga kali ya. Oke, itu bedanya. Ada lagi nih Pak Zain. Selamat siang. Ini khusus pemeriksa memang pertanyaannya. Selamat siang. Mohon izin bertanya. Ini dari Ibu Erma Herdiana. Pak Zain, untuk pemeriksaan substantif, apakah harus mengajukan dengan pemeriksa pendamping biar pemeriksaan substantif cepat ya Pak Zain? Terima kasih. Dari Ibu Erma Herdiana. Bu Erma, ini, jadi begini. Tadi di awal juga saya sampaikan untuk melakukan strategi untuk pendapatan KI. Biasanya, kan yang Bapak Ibu berikan kan tulisan tuh. Kita membaca pun tulisan. Kita membuat surat nih. Saya menanyakan sesuatu di sana ini, maksudnya apa Pak? Nyampailah ke Ibu. Ibu menanyakan, melihatlah, Ibu baca. Pertanyaannya apa sih? Tulisan. Terus yang kita bolak-balik, bolak-balik itu yang menjadi lama. Sehingga diberikan kesempatan yang namanya mediasi. Meskipun sebenarnya istilah mediasi tidak tepat ya. Seolah-olah ada sengketa di sana gitu ya. Jadi kita katakan sebagai pendampingan. Nah, Bapak Ibu bisa meminta ke DJKI untuk mengadakan pendampingan. Bisa melalui Zoom, bisa terserah. Bapak Ibu inginkannya apa? Itu sekarang dipermudah dengan cara demikian untuk mempercepat yang namanya tadi penjelasan dari intensi yang Bapak Ibu buat. Ini lebih cepat daripada membuat dengan cara surat. Bahkan dulu tak terus balik-balik, balik, balik, balik. Seperti itu. Silahkan minta pendampingan ke DJKI khususnya ratat patent. Demikian. Dan biasanya pun cepat memang. Iya. Karena memang langsung interaktif ya Pak Zain dengan pemeriksa. Betul, betul. Begitu Ibu Herman. Lalu ada lagi nih Pak Zain. Mohon maaf dari Ibu Hena sekarang. Ibu Hena, mohon maaf kalau mengembangkan model pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran baru apa bisa dimasukkan patent atau KI. Wah ini sebenarnya Ibu Hena ini masih masih bingung ini patent atau KI. Begitu Pak. Baik. Buenak. KI itu isinya banyak. Isinya bukan hanya patent. KI itu isinya ada patent, merek, semua namanya KI. Cuma kembali ketika mau daftarkan hak cipta, mau daftarkan patent, mau daftarkan merek, itu adalah bidang-bidang yang masuk dalam ranahnya KI. Jadi KI, kadang-kadang orang bilang KI itu masuk ke kondisi hak cipta. Bukan. Justru di dalam KI ada dua, hak cipta dan industrial property. Jadi kembali lagi, patent dan KI bukan hal yang berbeda dalam arti, patent ada dalam konteksnya KI. Untuk masalah metode pembelajaran, kalau bicara patent, saya kembalikan kepada definisi, kalau bicara patent itu bicara invensi. Invensi adalah ide pemecahan masalah di bidang teknologi. Selama ada konsep pemecahan masalah di bidang teknologi, berarti kita bicara invensi, berarti bicara patent. Nah, kembali kepada kasusnya Ibu. Kalau metode pembelajaran tadi ada alat-alat di sana yang digunakan untuk mempermudah, ada cara-caranya, ya bisa saja itu menjadi patent. Selama tadi, ada pemecahan masalah di bidang teknologi. Tapi kalau semata-mata hanya metodenya saja, yang memang tidak ada konteks teknologi di sana, tidak ada konteks teknologi, ya itu masuk ke ranahnya hak cipta. Demikian dari saya, Ibu. Silahkan. Ya, demikian Ibu Hena. Pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber kita. Sementara ini sudah cukup, Pak Zen, pertanyaannya. Oke. Apakah untuk selanjutnya bagaimana ini, Pak Zen? Apakah kita seperti sebelumnya? Pertanyaannya adalah langsung kepada tadi yang namanya drafting. Gimana? menurut Bapak-Ibu, sesulit itukah drafting? Inilah drafting. Dimana sulitnya? Inilah drafting. Untuk contoh yang sepidol tadi. Untuk contoh yang sepidol tadi. Oke. Saya memberi contoh tadi untuk yang ada nggak di sini? Bentar. Ini saya share ya. Boleh ya, saya share ya. ada contoh. Oh, untuk yang tadi dulu deh. Untuk yang apa, sepidol ini. Untuk yang sepidol. Kira-kira gimana? Menurut Bapak-Ibu? Masih ada yang harus ditanyakan di sini? Bapak-Ibu, silakan Bapak-Ibu, silakan ketika ingin ada yang di-sharing-sharingkan di sini mengenai sepidol elastik ada di deskripsinya, klaim atau abstraknya atau gambarnya. Apakah drafting patent bisa di-download untuk menjadikan contoh? Ya, nanti kami akan bagikan. Saya berikan semuanya. Bahwa template ini template ini nanti Bapak-Ibu tinggal ganti aja nih. Jadi nanti kata-katanya ganti aja. Gunakan template ini kata-katanya sesuai dengan inensi yang Bapak-Ibu ingin daftarkan. Ini akan saya kasih. Dalam bentuk word bahkan. Bukan bentuk pdf. Dalam bentuk word. Tadi ada Raisen, Ibu Suraida. Ibu Suraida silahkan. Sudah bisa mendengar suara kami. Ibu Suraida. Oh, belum Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Saoni. Drafting sepertinya mudah tapi kok banyak yang gagal patent ya Pak? Ya, karena itu tadi klaimnya yang sulit. Draftingnya gampang. karena menerjemahkan klaim tadi yang itu yang memang sebenarnya ini bukan sekedar bahasa teknis yang mungkin Pak Fahal juga bisa mengklarifikasi ini. Ini adalah bahasa hukum. Ini adalah legal drafting sebenarnya. Jadi bagaimana kita mendeskriptifkan barang atau benda menjadi kata-kata nah itu yang dikatakan sebagai legal draftingnya. Jangan sampai bias. Itu poinnya. Oke, betul. Ini apa yang disampaikan Pak Zanudin jadi bahasa-bahasa penelitian itu memang perlu ditranslitkan ke bahasa-bahasa yang bisa dimengerti semua. Tapi itu menurut pengalaman saya Pak Zanudin itu bisa untuk jualan juga. Jadi misalnya orang farmasi begitu ya kalau menulisnya farmasi banget kan orang lain nggak bisa tahu ini obat apa sebetulnya. Tapi kalau ditranslitkan ke bahasa awam atau bahasa hukum jadi orang lain yang tidak mempelajari ilmu kefarmasian misalnya dari teknik mesin itu bisa tahu oh ini obat kusik. Ya kalau obat kan kita bicaranya masalah komposisi ya ada ininya berapa persen ini berapa persen jadi bicara begitu ya nggak harus seorang farmasi saja. Saya tahu bahkan mereka bisa membuat investor yang kira-kira begitu memang ini harus ditransitkan ke bahasa-bahasa awam begitu bahasa-bahasa undang-undang lah yang semuanya baca bisa begitu semua baca kalau dulu Pak Zanudin saya ingat banget tahun 2010 saya masih diajar Pak Zanudin kalau kita baca deskripsi patent klaimnya abstraknya semuanya kita merem kita bisa bayangin ini barang kayak apa begitu ya Pak Zanudin kurang lebih begitu yang Pak Zanudin yang benar begitu klaim yang benar begitu jangan dibalik kalau kita merem gitu ngebaca gambar jadilah barang meskipun nggak persis sama tapi maksudnya seperti itu ini lain lagi merem mikirnya yang lain ini ini bu Zuraida tadi yang miknya mungkin sempat off ya karena setelah itu hilang ini ada di kolom chat saya menanyakan tentang penjelasan klaim itu bagaimana dan perbedaannya dengan drafting begitu Pak Zanudin lalu masih seputaran spesifikasi patent judul nama file yang akan disubmit apakah ada ketentuan khusus begitu Pak Zanudin yang akan disubmit mungkin maksudnya spesifikasi patent itu ketika akan didaftarkan maksudnya Pak Andika silahkan Pak Zanudin baik drafting membuat patent membuat tulisan patent membuat spesifikasi patent inilah yang yang saya kasih contoh inilah drafting patent jadi disana ada judulnya ada bidang teknik pensi ada latar belakang ada klaim dan gambar itu yang dikatakan sebagai drafting patent jadi klaim itu bagian dari drafting patent salah satu saja jadi yang didaftarkan itu apa yang didaftarkan adalah draftingnya nah draftingnya ini dari judul sampai gambar nah itulah drafting patent kesulitannya memang kesulitan saya pahami pada waktu membuat klaimnya sulit memang tapi kalau melihat seperti ini apa ya sulit ya kan begitu ini contoh saja untuk membuka pemikiran oh ternyata hanya mengkata-katain si produk tersebut begitu itu intinya oke ini ada dari Pak Made Imade Subakti silahkan Pak Made sudah bisa dengar suara kami baik Pak Made terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Imade Subakti saya dari anggota LPPM STPAL kami telah melakukan apa namanya mengirim untuk patent beberapa kali namun sampai saat ini di substansi sudah kami bayar belum ada informasi baik itu kami dihubungi atau ada chatting dari pihak DG ini untuk partnernya itu yang kami apa hambatan-hambatan sehingga kalau memang ada hal yang kami bisa lakukan kami akan lakukan karena itu berpengaruh ke kredibilitas jadi pengajuan-pengajuan selanjutnya kami bisa-bisa dihubung untuk patent sampai saat ini tahun depan sudah tidak ada lagi kita untuk mengirim mohon bantuan terima kasih baik Pak Pertama pertanyaannya STTAL ini sebuah tinggi angkatan laut gimana ini iya betul Pak oh di Surabaya kan gitu iya Surabaya Pak oke saya pikir hanya hangtua saja enggak kita di STTAL-nya iya Pak produk kami sudah sampai ke substansi tapi belum ada jawaban sampai saat ini terima kasih Bapak pertama yang kedua tentunya sudah dapat nomornya nomor P berapa atau S berapa sudah Pak 2000 berapa sudah nomor pendaftarnya sudah Pak nomornya berapa aduh nanti kami kirim aja Pak ya ada file tahun berapa Pak Pak Mede mendaftar kalau tahun mendaftarnya tahun ini tahun 2020 2020 2020 ya sekarang bicara pahit-pahitan aja ya kalau ini patent P yang patent biasa pasti belum ada apa situasi apapun disana karena butuh waktu paling tidak 24 bulan untuk memasuki masa pemeriksaan ya setelah bayar sutantif itu kalau paling tidak 2022 baru ada informasi apapun kalau itu S ya seperti saya katakan tadi ya kita punya sistem baru yang namanya IPR line ya patent sederhana Pak saya patent sederhana oke 2020 patent sederhana kita masih masuk kategori yang didaftarkan sebagai sistem IPR line ya feeling saya nih feeling saya tapi tentu sudah publikasi dong sudah dapat informasi bahwa ini sudah publikasi kemudian sudah bayar sudah sudah dapat informasi pengumuman itu sudah ada cuman jadi memang Pak Maden sekarang hampir sekitar mungkin ada jatuh ribuan dokumen yang masih menumbuk di tahun 2020 yang digantikan di sana yang belum dibagikan kepada pemeriksa patent karena memang ada sistem yang memang masih upgrading karena masih sulit untuk mencari tahu ini pemeriksa siapa karena kita menggunakan yang namanya klasifikasi secara IT jadi kalau dulu misalnya tentang kapal oh ini pasti orang mekanik tentang ini oh ini pasti ini begitu dulu masih manual tapi sekarang menolongi klasifikasi dan ini memang masih belum-belum lancar lah seperti itu jadi masih banyak yang masih dalam sistem jadi belum sampai ke pemeriksa patentnya belum sampai jadi mudah-mudahan ketika masuk kepada pemeriksa patent karena pemeriksa patent ditargetkan tidak boleh lagi patah sederhana tidak boleh lebih dari tiga bulan dia harus membuat surat tahap satu begitu jadi ini memang belum sampai di pemeriksa patentnya tidak masalah lah Pak nanti akan ada surat seperti itu jadi tidak akan pernah tiba-tiba ditolak atau apapun tidak akan pernah pasti akan ada surat yang diberikan pada pemohonnya pertanyaan-pertanyaan dari pemeriksa patent pasti Pak oh gitu ya Pak oke gitu Pak karena beberapa memang kami 2021 ini mau maju mau maju lagi ternyata ya nggak apa-apa maju aja Pak mudah-mudahan 2021 ini apa gini gimana Pak arahan Pak patent patent itu kan pemeriksaannya jelas ya bahwa pemeriksa patent sekarang diberi tugas apalagi patah sederhana nih yang memang sekarang semua masuk pada patent sederhana sebuah gitu ya kebayangkan kita meriksanya itu bukan meriksa tulisan saja tapi meriksa apakah ini pernah ada sebelumnya perbedaannya dengan yang pernah ada seperti apa jadi benar-benar substansi yang kita periksa ya sebagai reviewer langgapnya seperti itu dan ya itu belum tentu sehari dapat satu itu belum tentu Pak kadang-kadang satu hari bisa seminggu baru bisa kita selesaikan ini sekali lagi bukan eksus ini nyata bahkan di bawah 2020 kita masih bicara 2000 bahkan sekarang terakhir di 2015 kita masih beriksa gitu loh masih beriksa jadi kita mengurangi backlog-backlok yang pernah ada karena pemeriksa patent hanya sekitar 100 orang manakala patent yang diaktifkan mendekati angka 100 ribu gitu jadi kembali lagi ini bukan eksus walau gimana pun tetap Bapak daftarin aja daftarin terus karena ini walau gimana pun berjalan jadi apalagi dengan sistem yang masih masih utak-atik ya Bapak Dibilang karena belum sempurna benar kita mencoba untuk ya di akhir tahun ini semua sebab rapi ya sehingga tidak ada lagi dokumen yang di apa tertutup di atas 10 ribu lho Pak kita masih masih di dokumen tertunda yang belum diberikan kepada pemerintah patent mudah-mudahan setelah itu ya semuanya dipegang oleh pemerintah patent dan pemerintah patent harus menyelesaikan kebayang luar biasa tugasnya ya itu mungkin dari saya Pak santai saja tetap daftar akhir itu kami daftarkan 2 minggu sudah jadi untuk buku keren kan 2 minggu tapi yang kami lama sekali saya sampai sebagai bagiannya itu malu sama pimpinan kok ini gak berat gak muncul-muncul nanti Pak Pak sebutkan saja nomernya berapa nanti saya cari tahu sekarang statusnya sudah ada di pemerintah patent atau belum setahu saya dokumen 2019 pun masih bajaknya tertunda bukan di pemerintah patent tapi di bagian sistemnya saya sering hubungi Pak jurnalis sama jawabannya seperti saya sama iya betul Pak itu jadi mumpung ada pimpinan kami karena kendala kami disini siap terima kasih Bapak baik Bapak Made salam buat teman-teman Surabaya siap terima kasih terima kasih Pak Made saya kira jawaban dari Pak Zin tadi juga menjawab pertanyaan dari Bu Erna Hediana yang hampir sama pertanyaannya dengan Pak Made jadi ditunggu saja Bu ini masih ada backlog yang berusaha diselesaikan jadi tidak mungkin moro-moro ditolak tiba-tiba ditolak pasti ada pemeriksaan pasti ada pemeriksaan begitu lalu dari Unibah Pak Zin apakah ada batasan berapa halaman dalam penulisan drafting patent atau ada ketentuan masing-masing sub jika melebih batas apakah ada pembayaran kelebihan halaman atau kalimat begitu oh oke ada sih kelebihan halaman lebih dari 30 halaman kalau saya bayar tapi enggak enggak besar 50 ribu atau masalah terus batas batasan maksudnya batas gimana nih batas drafting ya kan perhitungannya pada waktu daftar bukan perhitungannya pada waktu membuat kan begitu jadi kalau waktu membuatnya mau lama ya konsekuensinya enggak daftar-daftar ya begitu ya ini batas halaman Pak Zain yang ditanyakan dan sudah terjawab oke batas halaman sebenarnya tidak ada batasnya tapi kelebihan halaman ada bayar ya 30 halaman kalau masalah ya 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 kurang 30 halaman kalau salah perlembarnya berapa 5 ribu atau 50 ribu saya kurang paham seperti itu kalau saya ada peserta yang menanyakan kontaknya Pak Zain ada di powerpoint saya ada di powerpointnya ada nanti akan disertakan powerpointnya di email dari Pak Tommy Pak Zain Pak Narasumber mohon dapat dijelaskan patent internasional itu bagaimana karena di bagian patent internasional kosong kaitannya dengan patent di Indonesia bagaimana terima kasih dari Pak Tommy Universitas 17 Agustus Surabaya ini apa dekat dengan Bukme ini sepertinya Pak Tommy ini kemarin baru rapat sama Bukme ini ya betul ya Pak Tommy Bukme sahabatnya Pak Zain itu suka gitu suka gitu oke ya patent internasional sebenarnya gak ada yang namanya patent internasional kalau memaknainya adalah demikian misalnya kalau saya daftarin di suatu tempat dimana-mana dilindungi nah itu gak ada yang ada adalah pendaftarannya dimana-mana itu yang dikatakan sebagai PCT patent cooperating treaty jadi saya mendaftar di suatu tempat tapi saya membayar dimana-mana gitu loh jadi misalnya supaya terlindungi di Singapura terlindungi di Malaysia terlindungi di Amerika terlindungi di Australia saya menggunakan PCT namanya saya hanya daftar di Indonesia saja tapi seolah-olah terlindungi dimana-mana tersebut tapi tentunya bayaran mahal saya gak harus datang ke negara-negara tersebut tidak harus datang tapi hanya daftar di Indonesia itu yang dimaksud dengan patent internasional mungkin itu yang dimaksud tapi kalau memaknai apakah ada patent perlindungan internasional pasti tidak ada ya karena patent itu sifatnya teritorial mungkin itu jadi PCT namanya daftarnya pun lebih mahal tentunya karena untuk mendapatkan perlindungan dimana-mana kita seolah-olah mendaftarkan dimana-mana tapi tidak pergi kemana-mana gitu loh hanya ke suatu tempat saja tapi saya mendaftarkan untuk kemana-mana begitu itu namanya patent melalui PCT patent cooperating treaty oke begitu Pak Tommy penjelasan dari narasumber kita saya kira cukup jelas ya Pak Tommy terima kasih Pak Zen ini sudah belum ada lagi pertanyaan di kolom chat dan belum ada lagi yang raise hand Pak Zen oke kalau boleh kalau berkenan Pak Zen saya ada patent dari universitas kami patent milik Pak Puput mengenai pendeteksi PHR mungkin nanti teman-teman bisa punya gambaran saya mohon Pak Zen berkenan untuk mengomentari ya Pak ya ya begitu mengenai patent tersebut sedikit saja Pak Pak Puput hadir di sini Pak Puput dari Universitas Merdeka Malang ini saya stop share-nya ya saya boleh share video Pak Zen ya untuk memudahkan penelitiannya ya sudah daftar sudah daftarkan jadi mungkin menjadi ide bagi teman-teman yang lain ya 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 gambaran bagi yang lain ini ada penelitian patent itu kira-kira mau nunggu berkenan mengari apakah saya bisa sudah bisa ya sudah bisa ya sebentar saya akan share video Semoga lancar ini ya. Sudah tampak ya Bapak-Ibu ya? Ini tampakkah Bapak-Ibu? Sudah Pak. Ya tampak. Oke. Nah ini adalah penelitian dari Pak Apuput. Begitu. Kurang lebih beliau membuat seperti ini dari hasil penelitiannya. Dan di dalam penelitian ini ada satu part, satu bagian untuk mendeteksi PH air. Bapak-Ibu. Kalau dijelaskan salah satu memang panjang banget ya. Jadi tidak mungkin dijelaskan di sini. Tapi di dalam apa yang kita lihat bersama ini, ada pengendali PH air. Begitu Bapak-Ibu. Yang di menggabungkan antara sistem perangkat lunak dan perangkat kerasnya juga. Pertanyaan ini sudah didaftarkan bulan lalu kalau tidak salah. Kalau tidak bulan, awal bulan ini bulan lalu. Begitu. Nah ini saya sudah membagikan materi juga kepada narasumber kita. Mohon Bapak narasumber, Bapak Zeruddin berkenan untuk mengomentarinya sehingga Bapak-Ibu yang lain bisa ada gambaran begitu. Mengenai, oh ini penelitian apa namanya dari penelitian perguruan tinggi lalu ditranslitkan menjadi dokumen partner. Jadi dari penelitian yang banyak itu, yang tebal mungkin ya, mungkin bisa direduce menjadi satu deskripsi patent Bapak-Ibu. Dan tidak harus semuanya. Jadi di sini kan banyak partnya ya, banyak partnya yang bisa dijadikan deskripsi patent. Salah satunya adalah pendeteksi PH air ini. Begitu Bapak-Ibu saya kira. Saya kira cukup ya. Ini bagaimana menghentikan share screen-nya. Oh, stop share. Oke, terima kasih Pak Zeruddin. Bapak-Ibu sekalian. Itu tadi videonya. Pak Zeruddin, apa sudah bisa dengar suara saya? Ah, siap. Oke. Videonya kurang lebih seperti itu, Pak Zeruddin. Iya, iya. Ini bagus ya. Bagus ya. Di sana ada teknologi, berarti di sana ada invensi, berarti bicara patent oke. Nah, kemudian terjadilah yang namanya, bisa-bisa sharing dokumennya? Oh, siap-siap. Sebentar Pak Zeruddin. Saya share dokumennya. Bentar, Bapak-Ibu mohon ditunggu. Saya yakin nih, kalau tebalnya pun mungkin di atas 100. Dokumen itu ya, Pak? Deskripsinya ya, Pak? Bagaimana spesifikasinya ya, Pak? Enggak, maksudnya ininya apa? Aslinya gitu. Itu kan pasti tulisan riset ya? Iya, riset. Kalau aslinya ya bisa tebal. Tapi enggak apa, saya share proposalnya saja. Saya share proposalnya. Jadi kita bisa bayangkan, ini kalau penelitiannya adalah judulnya IOT LORA 915 MHZ. Kalau judul patent saya kira itu belum memenuhi syarat ya, Pak. Judul seperti itu ya, Pak? Iya, iya, iya. IOT kan banyak ya. Saya mau jualan apa? Pertanyaan ketika bilang judul ya, Bapak-Ibu yang paling mudah adalah kita membuat pertanyaan lah. Mau kepada diri pribadi atau pertanyaan kepada si pembuat drafting. Pertanyaannya hanya gampang. Anda mau jualan apa sih? Nah, gitu aja nanyanya. Mau jualan ini, ini, ya gitu. Kalau tadi judul-judul tesis kan, peningkatan kadar gula ya. Anda jualan peningkatan ya? Kan bukan. Jangan-jangan jualan alat untuk mengikut kadar gula. Ya, jadi judulnya itu yang tadi itu. IOT 950 MHZ judulnya. Pak, ini saya share proposalnya saja ya. Proposalnya itu kurang lebih 37 halaman. Kalau laporan kemajuan, laporan akhirnya terus terang saya belum pegang, begitu. Belum pegang dan saya yakin tebal banget. Begitu. Jadi dari sini, berawal dari sini, Bapak-Ibu, berawal dari proposal ini, saya yakin Bapak-Ibu familiar sekali dengan yang begini ya. Dengan penelitian, dengan proposal, dengan laporan kemajuan, dengan laporan akhir. Nah, ini mungkin bisa dikomentari, Pak Zen. Apa yang membeda di setelah judul, di dalam deskripsi, itu kan kita mulai dari bidang teknik, lalu latar belakang. Nah, kira-kira apa nih, Pak Zen? Yang membeda pelakang invensi penelitian dan latar belakang invensi patent. Yang pertama tentu membuat judul ya. Membuat judul. Jadi kalau saya tanyakan kepada si inventornya, Anda bikin apa sih? Anda jualan apa sih? Kembali langsung mengerucutkah? Ini alat atau metodanya? Kan begitu. Atau kalau dibilang alat atau sistemnya. Kalau sistem berarti ada campur tangan, apa metode di sana? Soalnya seperti itu. Ada langkah-langkah juga di sana. Kalau bicara masalah sistem. Jadi lebih komplikated lah. Misalnya ini suatu alat. Ujung-ujungnya ini alat apaan? Alat apa sih sebenarnya? Itu kita tanyakan kepada inventornya. Lalu ketika sudah menjadi judul yang sudah tahu, lalu bidang teknik invensi. Seperti saya katakan tadi, bidang teknik invensi adalah semacam pengantar kepada pembaca. Ini apaan? Jadi nggak perlu banyak-banyak juga. Saya lihat contohnya yang kemarin dibuat. Ini hampir setengah halaman untuk bidang teknik invensi. Nantinya bisa saja di-cut. Bukan berarti nggak boleh ya? Itu pertanyaannya. Makanya saya katakan tadi, kalau bicara drafting patent, memang pakemnya kayaknya apa ya? Nggak strik gitu loh. Bukan berarti nggak boleh, tapi umumnya. Bidang teknik invensi nggak banyak-banyak. Mungkin 3-4 kalimat gitu ya. Atau bahkan paling banyak pun 5 kalimat gitu. Jadi, sebagai pengantar saja. Misalnya ini. Invensi ini berhubungan dengan apa tadi? Tadi apa? Pengukur PH. Apa tadi? Ya. Alat pengukur PH air, Pak Zain. Alat pengukur PH air khususnya, alat pengukur PH air yang bagaimana? Sampai di situ saja. Itu adalah bidang teknik invensi. Kemudian masuk ke latar belakang. Ya, namanya juga latar belakang. Jadi, mungkin mirip-mirip lah. Seperti ini, apa membuat latar belakang ini. Tapi, kalau di sini kan lebih kepada penulisan publikasi ya. Suka ada referensinya apa. Nah, di dokumen patent-nya nggak begitu deh. Kecuali misalnya, dulu pernah ada patent ini bercerita tentang hal yang sama. Tapi, patent ini ada kekurangannya. Tidak menceritakan ini. Nah, itu boleh. Begitu. Jadi, silakan ngomong apa saja di latar belakang invensi. Intinya adalah, apa sih yang melatar belakangi saya membuat yang sekarang? Itu poinnya. Gitu ya. Ya, begitu. Jadi, kalau patent itu lebih ringkas gitu ya. Ringkas, ringkas, ringkas. Pertanyaan besarnya di latar belakang itu hanya begini loh. Kenapa sih bikin invensi ini? Nah, itu tadi jangan lupa. Kalau latar belakang penelitian, itu sepertinya lebih butuh banyak referensi yang disertakan. Semakin kelihatan novelty-nya kali ya. Semakin akademik begitu, Pak. Tapi, kalau di patent, itu sebetulnya semakin ringkas, Bapak-Ibu. Jadi, semakin mudah. Pertanyaan besarnya hanya itu. Kenapa sih kok menginvensikan ini emang sebelumnya belum ada? Nah, itu. Iya, 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 betul. Kira-kira betul. Jadi, paling yang terakhir aja. Kalaupun ada referensi, yang terakhir aja. Yang terakhir bagaimana? Makanya, dikumpullah yang sekarang. Kan gitu. Iya, iya. Itu kalau kita bandingkan dengan latar belakang proposal aja, Bapak-Ibu. Ini bisa jauh banget. Begitu. Di sini latar belakang proposal itu masalah yang diteliti di atas dan lain sebagainya ya. Keluaran dan lain sebagainya. Itu tidak diperlukan ya, Pak. Jadi dalam hal-hal. Tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Jadi itu kita di latar belakang sudah ketemu gambarannya nih, Pak Zen. Lalu lanjut ke, mungkin kalau urean singkat tadi Pak Zen sudah menjelaskan dengan cukup jelas, informatif sekali. Nah, apakah bisa Pak Zen? Ini kan di sini nanti pasti ada pembahasan nih, Pak Zen. Apakah bisa pembahasan itu nanti dimasukkan ke dalam urean lengkap invensi? Kalau bisa, itu dimasukkan semuanya atau bagaimana? Kalau semuanya nanti kelebihan bayarnya banyak, Pak Zen. Ada nggak tips dan trik begitu, Pak Zen? Untuk meredus itu supaya bisa ada di urean lengkap invensi, Pak Zen. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya yang akan mentranslatkan dari penelitian ke spesifikasi patent. Begitu, Pak Zen. Wah, Pak Zen kelihatannya masih nge-president Bapak-Ibu. Mungkin ada gangguan kendala sinyal di loncat lagi. Oh, sudah. Oke. Baik, Bapak-Ibu. Sambil kita menunggu Pak Zen, begitu tadi Pak Zen menyampaikan mengenai latar belakang yang untuk patent itu cukup ringkas. Dan tadi ada pertanyaan Oh, Pak Zen belum gabung ya. Ada pertanyaan dari Bu Zawani, kalau nggak salah. Bu Zawani tertanya-tanya. Kenapa kok susah? Klaimnya ternyata. Jawaban dari narasumber kita adalah klaimnya. Pak Zen kelihatannya keluar dari Zoom ini. Kita akan tunggu beliau masuk lagi Bapak-Ibu. Sambil menunggu beliau-nya, mungkin ada Bapak-Ibu yang akan ditanyakan sambil menunggu beliau masuk. Begitu. Jadi, Bapak-Ibu, kalau dari poin yang saya rangkum dari materi ini, tadi, kesusahan-kesusahan itu ternyata intinya ada di klaim. Klaim itu adalah batasan-batasan yang diceritakan oleh narasumber tadi, ya disampaikan narasumber, Pak Zenudin. Batasan-batasan perbedaan antara milik kita, invensi kita, dengan invensi yang lain. begitu. Jadi, tadi saya sempat lihat dari contoh deskripsi, klaimnya Spidol tadi, klaimnya Spidol tadi, ada kata yang dicetak tebal. Yaitu yang dicirikan, Bapak-Ibu. Yang dicirikan. Berarti, klaim itu, ya, klaim itu meminta kita untuk menyebutkan ciri-ciri apa saja yang kita bisa sampaikan di dalam dokumen batasan tersebut. kalau yang lain sama, kata Pak Zenudin, nggak apa-apa tadi. Tidak ada turnitin kayaknya di patent itu. Tidak ada turnitin, tidak ada plagiasi, begitu ya. Jadi, cerita saja, mengalir saja. Tapi, yang susah adalah klaimnya. Begitu yang bisa saya tangkap tadi. Nah, kadang-kadang, tadi ada tips dan trik juga, Bapak-Ibu, bagaimana kita membuat spesifikasi patent. Kenali invensi kita. Itu di poin pertamanya, tadi Pak Zenudin sampaikan. Kita itu, kadang memang betul, Pak Zenudin sampaikan, kadang kita itu tidak mengenali invensi kita itu apa. Dalam artian, tidak mengenali itu, tidak mengkomparasi dengan invensi yang sudah ada sebelumnya. Kalau kita sudah bisa mengkomparasi, Bapak-Ibu, saya kira untuk membuat klaim itu adalah tidak terlalu sulit. Karena kita tahu yang dicirikan tadi harus diisi dengan apa. Begitu. Mohon maaf ini, Bapak-Ibu, Pak Zenudin belum bisa gabung. belum bisa gabung lagi. Begitu ya, Bapak-Ibu ya. Sambil kita menunggu beliaunya. Sepertinya masih terganggu jaringannya. Apa namanya, mungkin saya bisa minta tolong Pak Nitya ya, untuk menghubungi beliau. saya akan share nomornya di tim Pak Nitya. Sebentar, Bapak-Ibu. Sambil kita menunggu, mungkin Bapak-Ibu ada yang mau di-sharingkan, mau di-diskusikan. Mohon maaf, Bapak-Ibu, mohon maaf. Aduh, parah nih, parah. Pak Zenudin, sudah bisa berjalan kembali bersama kami. Amin, Mbak Horok. Angin. Selamat datang kembali, Pak Zen. Jadi tadi, sampai di mana tadi? Kurian lengkap lengkap invensi, Pak Zen. Ya. Kurian lengkap invensi, bagaimana ketika laporan pelitian ini kita masukkan ke dalam kurian lengkap invensi? Begini, mohon tips dan triknya. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa pada waktu membuat drafting patent ini, kita memberikan gambar. Nah, gambar-gambar inilah gambar-gambar yang memang mewakili dari invensi yang saya buat. Oke? Jadi, tidak seluruh gambar. Misalnya gambar ada banyak yang mewakili saja. Yang mewakili, yang kira-kira memang esensial untuk diberikan. Nah, dari gambar tersebut, barulah kita masukkan ke dalam penjelasan di uraian lengkap invensi. Nah, jadi kelihatan ya bahwa nggak semua pembahasan, kalau pembahasan pasti banyak ceritanya. Kita hanya membahas bagian gambar-gambar yang memang kita berikan tadi. Jadi, lebih detail kepada penjelasan di gambar. Itu poinnya. Perkara tiba-tiba ada sesuatu apa, pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang memang dibutuhkan dari pembahasan, silakan. Poinnya adalah lebih kepada penjelasan agar invensi yang saya buat ini bisa jalan gitu loh. Makanya, di pembahasan pun bisa kita tarik ya. Tapi tidak semua loh. Sekali lagi tidak semua. Yang paling penting bagi saya sebenarnya adalah gambar. Gambar bagian mana yang memang bisa mewakili. Dari gambar tersebutlah kita beri penjelasan dan itu ada di uraian lengkap invensi. Jadi, kembali lagi, tidak perlu seluruh pembahasan kita masukkan ke dalam uraian lengkap invensi. Itu. Oke, Pak Zain. Jadi, begitu Bapak Ibu tidak perlu seluruh pembahasan itu dimasukkan ke uraian lengkap invensi. Jadi, kalau saya dengar penjelasan dari Pak Zain barusan, ketika gambar itu banyak diperlitian, misalnya seperti punya Pak Puput ini kan ada banyak alat. Berarti ada kemungkinan, Pak Zain, kita ada satu penelitian, ada dua atau tiga patent. Ada kemungkinan. Banyak, iya. Sering itu. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, misalnya Bapak Ibu saat penelitian satu penelitian besar, kalau misalnya mau diparsialkan, oh ini saya mau paten yang ini saja. Ini juga bagian dari penelitian ini. Itu bisa ya, Pak Zain? Sangat bisa. Karena biasanya penelitian kan satu paket ya. Untuk membuat paket yang B harus A dulu. Kan begitu. Untuk membuat paket yang C harus B dulu. Jangan-jangan ABC itu bisa menjadi paten-paten yang pasial tadi. Begitu. Baik, itu Bapak Ibu ya. Ini sudah saya, nah seperti ini yang mungkin Pak Zain Udin maksudkan tadi ya. ABC-nya itu mungkin di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa. Mungkin begitu. Nah, kalau begitu mungkin apa namanya, ketika penelitian-penelitian itu sosial humaniora, Bapak Ibu, hukum, ekonomi misalnya, ketika Bapak Ibu menelitian tentang kinerja UMKM misalnya, ternyata di dalam pengukuran kinerja itu ada alat yang dibutuhkan. Nah, itu bisa dipatahinkan berarti Pak Zain ya. Selama, selama alat tersebut adalah memecahkan masalah teknologi ya, kembali lagi. Karena dulunya begini, sekarang karena ada begini, ini dipecahkan masalah teknologinya. Begitu loh. Kalau pertanyaan dampaknya ini lebih murah, ini lebih efisien, itu kan dampak. Tapi teknologinya yang dipecahkan yang pertama seperti itu. Oke. Berarti ada peluang, Bapak Ibu, menurut saya. Menurut saya ada peluang untuk sosial humaniora kolaborasi dengan yang lain. Misalnya hukum nih, ada alat pendeteksi kejujuran untuk tersangka. Misalnya. Ya, ya itu alat itu. Ya itu alat itu. Jadi patahinkan. Lalu misalnya dari ekonomi, apa namanya, pengembangan sumber daya manusia membutuhkan fingerprint misalnya. Nah, alatnya itu mungkin ya. Lama-lama jago nih Bapak ini. Lama-lama. Ini aja. Sebat dari pakan. Siap. Mungkin itu menjawab pertanyaan yang sosial humaniora begitu. Karena berat juga Pak Zain. Karena apa namanya untuk beberapa dosen ya, untuk kenaikan pakan itu harus ada jural internasional dan atau patent dan atau hajita nggak ada Pak. Kalau nggak jural internasional dan atau patent. Nilanya lebih tinggi patent ya, kalau nggak salah? KUM-nya lebih tinggi patent. Paten terdaftar, gratis menurut Permen Ristek Dikti itu 44. KUM-nya. Paten sebenarnya, kalau nggak salah, 33. Keren. Gampang jadi profesor, dong. Amin. Nah, apa namanya, jadikan, kita kan lebih baik memilih patent, begitu ya, sebetulnya. daripada jadikan. Tapi dari teman-teman sosial humaniora, wah ini apa nih yang harus saya patentkan, begitu. Nah, kalau perubahan, apa namanya, dampak itu bisa, ada alatnya, berarti bisa dipatentkan, Bapak Ibu, dari hasil penelitian-penelitian yang kita lakukan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada alat lagi di sini. Nah, ini bisa jadi patent sendiri. Begitu ya Pak Zain. Ini aplikasinya bisa kita daftarkan juga, bisa. Aplikasinya juga bisa. Nanti yang masuk adalah algoritm-algoritmnya. Karena dia langsung ngefek kepada alat juga kan. Ya. Jadi, kalimat diklaim yang ada di, yang dicirikan tadi, mungkin perbedaan algoritma itu yang bisa diukarkan diklaim ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini adalah penelitian yang sudah terdaftar patent juga, makanya bisa kami share di sini. Begitu yang tidak ada. Ini bukan ini yang didaftarin kan? Yang didaftarin bukan penelitiannya. Ini penelitiannya, ya. Iya, penelitiannya. Atau yang didaftarin mau saya share ya. Tapi ini sepertinya... Jadinya begini kan gitu? Iya, iya, iya. Tapi saya nggak pede ini Pak. Tapi pede-pede ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Mohon arahan Pak. Mohon arahan. Jadinya begini. Ini ada, pasti ada beberapa kekurangan ya. Begitu, mumpung ada Pak Zainudin di sini, nggak apa-apa lah. Saya di-share. Ini kesempatan yang jarang terjadi begitu. Bapak Ibu juga boleh nih kalau mau ngeser-ngeser penelitian yang sudah jadi... Nah, ini jadinya begini Pak Ibu. Iya, benar ini. Alat pendeteksi PH air. Jelas kan? Pokoknya saya bikin alat namanya alat pendeteksi PH air. Udah. Masalahnya ini hampir setengah alaman nih. Udah cerita segala-galanya gitu. Ini masalahnya, begini Pak Zain, masalahnya mungkin karena ini kemarin apa namanya dikejar waktu untuk laporan kemajuan, ya mungkin ya. Jadi nggak apa-apa. Kita reduce-reduce aja. Sebetulnya, bidang teknik invensi tidak perlu sepanjang ini ya Pak Zain. Bukan, bukan. Latar belak A, bidang teknik invensi ya paling satu paragraf aja cukup. Satu paragraf cukup. Pengantar aja kepada pembaca, ini apaan sih gitu loh. Iya. Itu aja. Invensi ini cukup nih. Invensi ini berhubungan dengan peralatan pendeteksi pendeteksi air yang sudah difilter dari air menggunakan air dan tempat diwadah pertama. Cukup mungkin seperti itu ya? Iya. Sudah cukup. Jadi intinya ini untuk PH air gitu aja. Iya. Untuk PH air. Nah ini kebanyakan ini memang. Oh iya, banyak banget Pak. Iya, banyak banget. Latar belakang invensi. Nah, latar belakang silahkan cerita apapun ya. Kenapa sih bikin ini gitu? Jadi ingin menyelamatkan, saya nggak ke-data, mohon maaf sebentar. Ingin, iya, menyelamatkan dari penurunan produksi pertanian. Jadi menurut si inventor, si produk pertanian ini turun gitu ya. Lalu, apa nggak ada alat PH air sebelumnya itu ada nggak sih? Oh ternyata ada. prior artnya ya Pak Zain ya? Betul. Artnya jadi ini. Begitu. Oh ada, tapi mungkin ada kelemahannya. Begitu. Karena inventive step ya. Meskipun ini patent sederhana, tapi kalau disertakan begini, boleh nggak Pak Zain? Boleh ya? Meskipun ini patent sederhana nih Pak Zain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan saya bilang tadi, latar belakang itu harus saya katakan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu cerita apapun di sini. Intinya yang melatar belakang ini, saya membuatkan sekarang. Jadi ya kadang-kadang juga kita tidak terlalu concern di sini ya. Tidak terlalu concern saya aja sebagai pemerintah patent, concernnya hanya di klaimnya apa. Begitu Pak Ibu, concernnya dari pemerintah patent klaimnya apa. Berarti kita... Ini masih ada waktu sekitar 10-15 menit sebelum sholat Jumat ya Pak Zain. Baik itu. Mungkin kita bisa share klaimnya ya. Yang bisa dibilang terakhirlah ini sepertinya. Karena itu paling pentingnya adalah di sini. Invensi diberi atau tidak patent, ada di klaim. Nah, ini klaimnya Bapak Ibu. Sudah menurut pakemnya Pak Zainuddin, ada tulisan yang dicirikan nih. Tapi yang dicirikan ini benar apa enggak nih. Jadi gini. Oke, saya langsung ngasih ya. Siap, siap. Tadi judulnya alat pendetrisi PH. Sekarang klaimnya alat prototipe. Nah, kenapa harus jadi prototipe lagi? Mau jadi prototipe kem, mau enggak kem. Pokoknya judulnya alat pendetrisi PH. Gitu harusnya. Oke, itu satu. Karena kita enggak bisa lagi prototipe. Terserah mungkin ini udah jadi atau belum jadi. Kan yang penting kan idenya tadi. Ya kan? Idenya saya bikin alat pendetrisi PH air. Kan? Nah, jadi gitu. Jadi enggak perlu lagi kata-kata prototipe. Nah, maksudnya begini. Ketika bicara suatu alat, pasti terdiri dari, kan gitu ya? Kalau sudah terdiri dari, itu pasti ada komponen-komponennya. Betul. Nah, makanya sebutkan komponen-komponennya. Nah, ini kalau untuk mengatakan yang dicirikan, yang dicirikan, berarti disini sudah mulai membedakan. Disini sudah mulai novelty-nya. Nah, pertanyaannya, apakah Arduino Mega 256 sensor? Ini adalah sesuatu pembedanya. Kan begitu? Nah, enggak begitu kan? Nah, maksud saya begini. Suatu alat pendetrisi PH air yang terdiri dari, mestinya begitu ya, terdiri dari, silakan ceritakan komponen-komponennya. Ada ini, ini, ini. Begitu ya. Nah, baru. Yang dicirikan oleh, nah, itulah pembedanya. Begitu cara nulisnya. Nah, sekarang klaim dua tentang apa? Yang kedua maksudnya bagaimana, Pak Zen? Klaim dua tentang apa? Kalau ini kan tadi kan? Ini kan seolah-olah cirinya semua nih. Padahal kan cirinya enggak begitu. Iya, iya, iya. Ini komponennya tidak disebutkan. Klaim duanya alat berupa pendeteksi peda PH air. Prototepnya harus dihapus ya, Bapak-Ibu. Ya, tadi ya. Bagaimana dengan luar negasi dimaksud pada sistem dan komponen perangkat keras yang digunakan meliputi sebagai berikut. Nah, ini maksudnya gimana nih? Ini apa? Ini ingin menyampaikan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan di sini? Kalau saya tangkep nih, Pak Zen, dari inventor ya. Mohon arahan, mohon koreksi kalau masalah. Ini inventor ingin menceritakan bahwa alat-alat pendeteksi PH air itu ada pipa, pompanya, ada wadah airnya, begitu, Pak Zen. Ya, itu mesinnya tadi mesinnya tadi yang di awal. Malah kebalik. Iya, kebalik. Ini kan namanya alatnya ini kan sebenarnya. Iya, iya. Ini yang saya katakan sebagai pendeteksi air. Ada pompa, pompa, wadah, kan begitu. Nah, ini yang saya masuk tadi. Mestinya menulisnya alat pendeteksi PH air yang terdiri dari pipa ini, wadah ini, ya kan begitu. Jadi semua komponen ini yang dikatakan sebagai alat pendeteksi PH air, kan begitu. Nah, begitu. Baru nanti kalau bedanya di mana, kita ngomong dengan yang dicirikan oleh, begitu. Nah, begitu, Bapak-Ibu. Jadi klaim ini terbalik, Bapak-Ibu. Begitu. Sepertinya mungkin... Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini dalam langkah membuat. Atau juga, yang penting minimum requirement terpenuhi. Minimum jadikan itu apa sih? Ada judul, ada latar belakang, ada klaim, ada gambar. Itu daftarin pertama. Jangan nunggu sempurna dulu. Yang penting daftarin, biarkan. Yang penting dapat nomor permohonan, itu penting. Sangat penting. Masalah perbaikan nanti ada perbaikan. Ya, begitu, Bapak-Ibu. Jadi yang penting dapat filing dulu. Karena first total tadi, Pak Zain, ya. Tujuh. Daftarin aja dulu, Bapak-Ibu. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan surat hasil pemersiaan subtantif kalau memang ada yang terbaiki, ya, Pak Zain, ya. Tadi Pak Zain menyampaikan bahwa supaya cepat ada beberapa tips dan triknya, ya. Salah satunya adalah proaktif, lah, istilahnya. Proaktif. Ketika ada surat, langsung cepat-cepat bales, Bapak-Ibu. Kalau bisa hubungi, hubungi Bapak-Ibu di JKI atau pemeriksaannya. Supaya kita bisa interaktif dan langsung bisa perbaiki. Seperti Pak Zain, dengan saya ini, anggaplah saya ini inventor pura-puranya, begitu, ya. Bisa langsung diperbaiki. Ini kebalik, varial, gitu. Ini taruh aja di sini. Nah, itu kan kita bisa langsung feedback, langsung cepat. Nah, itu tidak akan berlarut-larut. Begitu, saya kira, Bapak-Ibu. Ini saya melihat jam, sudah menunjukkan pukul 11. 17 menit, Pak Zain. Dan bagaimana, Bapak-Ibu? Apakah kita lanjut? Atau sudah, saya kira, kalau saya lihat dari chat pertanyaan dan yang raisen, saya kira Bapak-Ibu sekalian sudah cukup paham, Pak Zain. Habis ini, patent itu akan lebih banyak lagi yang datang ke DKI. Ini ada 215 peserta loh, Pak Zain. Saya akan berikan ini di kolom chat atau di mana nih, makalanya? Nanti kami akan kirimkan melalui email yang sudah diisi oleh Pak Zain. Begitu, jadi nanti saya mohon info, apa mohon dikirimkan kepada saya, mewakili panitia. Nanti saya akan bagikan, berdasarkan link presensi yang Bapak-Ibu sudah isi. Jadi, Bapak-Ibu mengisi alamat emailnya ya. Karena kami nanti di alamat email, kami akan mengirimkan sertifikat, lalu mengirimkan materi, beserta template deskripsi spesifikasi patent yang disambilkan oleh narasumber kita. Begitu, Bapak-Ibu. Baik, saya kira, itu Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada narasumber, Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas terima kasih paten dengan tema spesifikasi patent dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya mewakili Universitas Berdeka Malang, khususnya pusat inovasi dan kegiatan intelektual, lebih khusus lagi sentra kegiatan intelektual. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pilihan kata, perbuatan yang kurang berkenan bagi narasumber, bagi Bapak-Ibu semuanya, dan peserta Pak Workshop kali ini. Saya kira itu, Pak Zenudin, terima kasih banyak. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu di Malang, Pak Zen. Kita makan basuh lah Pak Zen ya, minimal ya, sambil ngopi ya. Kari kopi. Kami main-main ke Malang, Pak. Kari kopi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Jangan motor kopi. Itu dundang oleh Pak Pindo, Pak. KLBPM kami, Pak. Kopinya agak panjang itu kalau sama Pak Pindo. Gak panjang ngobrol ya. Siap, siap. Terima kasih banyak. Sekali lagi Pak Zen, Bapak-Ibu sekalian, Wabillahi Taufiq walidayah, wa'alaulubwafiq ila'abit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, hom swastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang semuanya. Saya kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu Pak Pak Mas Bili, sedangkan ditutup Pak Bili. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita ikuti bersama acara pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan juga para peserta yang telah bergabung bersama kita di hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om, santi, 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 om. Salam kebajikan dan salam. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Zain, pemateri luar biasa hari ini. Terima kasih, Pak Zain. Terima kasih, Pak Pak. Terima kasih, Pak Pak. Terima kasih, Pak Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Sain. Terima kasih, Mohon izin, Lef. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mohon izin, Lef. Sama-sama, Pak. Iya, monggo. Pak, ditunggu dulu, Pak. Masih ada yang belum absen, kayaknya. Oke. Sudah saya serp. Terima kasih. Terima kasih.